Baiklah. Aku akan membunuhmu agar kau tidak terus membuat kekacauan di neraka. Qin Fei Yang melangkah maju dan mendarat di depan Li Feng. Aura pembunuh meletus dari tubuhnya. Seluruh area itu tampaknya telah tenggelam dalam lautan aura pembunuh. Li Feng tidak bisa menahan gemetarnya. Setelah membantai banyak makhluk hidup, aura pembunuh yang dipancarkannya cukup mengerikan. Namun, saat berhadapan dengan Qin Fei Yang, ia menyadari bahwa aura pembunuhnya tidak ada apa-apanya. Kamu takut? Lalu keberanian apa yang kau miliki untuk menghadapi naga yang bahkan aku takuti? Teriak Qin Fei Yang. Saya. Saya tidak takut. Li Feng meraung keras kepala. Qin Fei Yang mengangkat lengannya dan mencengkeram leher Li Feng. Tatapan matanya sedingin makhluk berdarah dingin yang tidak memiliki emosi. Melihat tatapan mata Qin Fei Yang, Li Feng semakin ketakutan. Dia tidak ragu bahwa jika dia berani bersikap keras kepala lagi, Qin Fei Yang benar-benar akan membunuhnya. Melihat keadaan yang tidak baik, Sang Whis buru-buru berteriak, Qin Fei Yang, apa gunanya kau membunuhnya? Qin Fei Yang menoleh ke Sang Whis dan berkata, Kalau begitu, izinkan aku bertanya padamu, apa gunanya kau membiarkannya tetap hidup? Saya. Sang Whis tergagap. Mengapa kamu mendekati Li Feng? Mengapa kamu mengajarinya metode kultivasi seperti itu? Apa sebenarnya tujuan Anda? Qin Fei Yang melontarkan pertanyaan demi pertanyaan, menyebabkan Sang Whis panik. Jika kau tidak memberitahuku, aku dapat meyakinkanmu bahwa kau tidak akan hidup untuk melihat matahari terbit besok. Qin Fei Yang berkata dengan dingin. Sang Whis panik dan berkata, Para naga juga musuhku. Itulah sebabnya aku menolongnya dan membesarkannya. Lalu siapa kamu? Qin Fei Yang bertanya. Sang Whis menjawab, Saya hanya hantu yang berkelana. Hantu pengembara. Qin Fei Yang mencibir dan berkata, Baiklah, aku akan mengubahmu menjadi hantu pengembara sejati sekarang juga. Sui Yang, lakukanlah. Tangan raksasa Sui Yang segera turun dan meraih Sang Whis. Qin Fei Yang, kamu tidak bisa melakukan ini. Ini masalah pribadiku. Apa hubungannya denganmu? Li Feng meraung, berjuang dengan sekuat tenaga. Tubuh Qin Fei Yang menegang. Dia tidak pernah membayangkan Li Feng akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Apakah kamu orang tuaku? Kau tidak. Kau dan aku hanya orang asing yang bertemu di jalan. Apa hakmu untuk mencampuri urusanku? Li Feng berteriak. Orang asing bertemu satu sama lain. Qin Fei Yang bergumam. Setelah waktu yang lama, dia menoleh untuk melihat Li Feng dan menggelengkan kepalanya. Ya, apa hubunganku denganmu sehingga aku perlu menjagamu seperti ini? Jangan bercanda. Kau sebut ini peduli. Kau menghancurkan masa depanku. Li Feng meraung. Baiklah, baiklah, baiklah. Ini semua salahku. Aku terlalu kepo. Saya sudah kenyang dan tidak ada kegiatan lain yang lebih baik untuk dilakukan. Qin Fei Yang menganggup dan melepaskan Li Feng. Wajahnya kembali tenang seperti biasa dan tidak ada lagi simpati. Sebenarnya, dia sangat menyukai Li Feng. Kalau tidak, dia tidak akan memberikan Li Feng ramuan untuk membuka potensinya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa yang didapatnya sebagai balasan adalah hinaan dan kebencian Li Feng. Benar, dia sendiri yang menyebabkan hal ini. Terkadang, menjadi orang baik mungkin tidak akan menghasilkan hasil baik. Bisa dikatakan bahwa kata-kata Li Feng membuat Qin Fei Yang menyerah sepenuhnya. Awalnya, dia ingin membawa Li Feng ke kota kuno Raja Yu untuk meminta maaf kepada Raja Yu dan kemudian memasuki susunan waktu untuk berkultivasi. Namun sekarang, hal itu tidak diperlukan lagi. Melihat Li Feng lagi. Setelah Qin Fei Yang melepaskannya, dia segera berlari ke sisi Sueling. Matanya yang berwarna merah darah dipenuhi dengan permusuhan. Qin Fei Yang, ayo kita pergi. Kami hanya membunuh beberapa binatang dan manusia. Kami tidak merugikan kepentingan kalian. Kami tidak menyakiti orang-orang di sekitarmu. Ambil saja suku setan darah sebagai contoh. Awalnya, aku ingin menyerang suku setan darah, tetapi Li Feng tidak setuju. Dia berkata bahwa suku setan darah adalah temanmu dan aku tidak bisa menyentuh mereka. Kau bisa bayangkan betapa Li Feng peduli padamu. Kenapa mengganggu? Sueling mendesah. Jangan tanya padanya. Pokoknya, nyawaku diselamatkan olehnya. Sekarang dia menginginkannya kembali. Aku akan mengembalikannya padanya. Li Feng berkata dengan suara yang dalam. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan. Kamu hanya punya satu kehidupan. Tidakkah kamu mengerti? Sueling berkata dengan marah. Daripada mengemis belas kasihan tanpa martabat, lebih baik mati. Li Feng mendengus. Qin Fei Yang melirik sanguis sebelum menggelengkan kepalanya ke arah Li Feng dan berkata, Meskipun akulah yang menyelamatkanmu, aku tidak membutuhkanmu untuk mengembalikannya kepadaku. Hidupmu tidak berharga bagiku. Namun, kamu harus membayar harga atas kesalahan yang telah kamu buat. Sueling menjadi gugup setelah mendengar ini. Siapa di tanah suci yang tidak tahu bahwa ini adalah kalimat yang paling sering diucapkan Qin Fei Yang? Selama kalimat ini keluar, itu berarti Qin Fei Yang benar-benar marah. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa dia telah sepenuhnya menyerah pada Li Feng. Qin Fei Yang, mari kita bicara baik-baik. Aku akan meminta Li Feng untuk meminta maaf padamu. Kami berjanji tidak akan membunuh binatang buas di neraka Raja Nether lagi. Tolong beri kami jalan keluar. Sueling memohon. Qin Fei Yang menatap Sueling dengan dingin sebelum berbalik dan menatap langit malam. Dia berkata dengan acu-ta'acu, Suegang, kau yang mengurus mereka. Berurusan dengan mereka. Suegang tercengang. Bagaimanapun, suku setan darah adalah penguasa neraka Raja Nether. Karena mereka membunuh binatang buas di neraka Raja Nether, mereka harus ditangani oleh suku setan darah. Qin Fei Yang berkata tanpa menoleh. Sueling meraung, Qin Fei Yang, jangan seperti ini. Aku bersumpah, oke. Aku tidak akan membunuh lagi binatang buas dari neraka Raja Nether. Qin Fei Yang menutup telinga terhadap Sueling. Suegang memandang Li Feng dan Sueling dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Namun, ekspresi Li Feng tidak berubah. Tampaknya dia tidak takut mati. Suasana di tempat kejadian agak berat. Setelah beberapa saat, Suegang menatap Qin Fei Yang dan melonggarkan cengkramannya pada Sueling. Dia berkata, ingat janjimu. Jangan bunuh binatang buas lagi. Pergilah. Hah. Sueling tertegun. Li Feng benar-benar membiarkan mereka pergi. Dia mengira mereka pasti akan mati. Terima kasih. Ketika Sueling sadar kembali, dia segera mengucapkan terima kasih kepada Suegang dan bergegas masuk ke tubuh Li Feng. Dia mendesak, cepat pergi. Li Feng menatap punggung Qin Fei Yang dalam-dalam sebelum dia berbalik dan menghilang di langit malam. Suegang melihat mereka berdua menghilang dan kembali ke keadaan semula. Dia berjalan ke sisi Qin Fei Yang dan mendesak, kamu pasti sangat sedih diperlakukan seperti itu oleh seseorang yang kamu anggap sebagai adikmu. Tidak apa-apa. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan menoleh ke arah Suegang. Dia tersenyum tipis dan berkata, di sisi lain, kamu mengejutkanku. Kamu benar-benar membiarkan mereka pergi. Bukankah aku mempermalukanmu? Saya hanya berharap mereka dapat menepati janji mereka. Jika tidak, jangan salahkan suku setan darah karena bersikap kejam. Kata Suegang. Memberiku wajah. Bukankah itu berarti aku berutang budi pada suku iblis darah? Qin Fei Yang tersenyum pahit. Dia sebenarnya tidak ingin berutang budi ini. Karena dia tidak lagi mempunyai harapan pada Li Feng. Kita semua keluarga, apa gunanya bicara soal bantuan? Ayo pergi. Ikuti aku ke kota Kuno Luotian. Tuan kota kita punya banyak anggur enak yang disembunyikan. Suegang terkekeh. Hah. Qin Fei Yang sedikit terkejut dan bertanya dengan heran, suku setan darah juga tahu cara membuat anggur. Tentu saja. Suegang mengangguk. Lalu, bolehkah saya meminumnya? Kamu harus tahu bahwa segala sesuatu di neraka Raja Nether berhubungan dengan kekuatan jahat. Kata Qin Fei Yang. Suegang tertegun dan menggelengkan kepalanya, aku tidak pernah memikirkan hal ini. Bagaimana kalau kita coba dulu? Baiklah. Qin Fei Yang menganggup dan tersenyum. Tetapi tepat setelah Qin Fei Yang dan Suegang pergi, seorang pria parubaya berpakaian hitam berjalan keluar dari kegelapan. Qin Fei Yang, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Kebetulan sekali. Pria parubaya itu tersenyum dan bergumam, tetapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Langsung, pria parubaya itu mengikuti. Di sisi lain, Li Feng berhenti di puncak gunung dengan kepala tertunduk. Wajahnya sangat muram. Jelas, kebencian di hatinya belum hilang. Apa yang salah? Su E Ling muncul dan bertanya dengan curiga. Saya tidak bisa menerimanya. Mengapa dia bisa berurusan dengan naga dengan tidak bermoral dan membiarkanku menjadi sampah dan menjalani kehidupan biasa? Di matanya, apakah aku begitu tak tertahankan? Li Feng berkata dengan marah. Sejujurnya, Qin Fei Yang ini sangat baik padamu. Karena terkadang, menjalani kehidupan biasa belum tentu buruk. Su E Ling merenung sejenak lalu mendesah. Kau masih membelanya. Li Feng melotot ke arah Su E Ling. Jangan terlalu gelisah. Saya hanya menilai masalahnya sebagaimana adanya. Tetapi untuk seseorang seusiamu, kamu seharusnya tidak dapat memahami hal-hal ini. Kata Su E Ling. Saya tidak mengerti. Tetapi aku tahu bahwa balas dendam harus dilakukan. Kata Li Feng. Balas dendam itu baik. Tapi sejujurnya, kamu seharusnya tidak berselisih dengan Qin Fei Yang. Su E Ling menggelengkan kepalanya. Dia sudah memperlakukanku seperti ini. Haruskah aku terus menjilatnya? Li Feng menatap Su E Ling dengan marah. Anda adalah contoh nyata orang yang terpengaruh oleh emosi. Apakah kamu tahu? Qin Fei Yang ini adalah pendukung yang sangat bisa diandalkan untukmu. Jika kamu dapat tumbuh di bawah perlindungannya, jalur kultifasimu pasti tidak akan terhalang di masa depan. Ambil situasi saat ini sebagai contoh. Dengan hubungannya dengan suku setan darah, itu sudah cukup untuk memberimu keuntungan besar. Sayangnya, karena kecerobohanmu, kamu kehilangan kesempatan ini. Su E Ling menggelengkan kepalanya karena kasihan. Saya tidak menyesalinya. Jika dia bisa melakukannya, mengapa saya tidak? Jangan bilang kalau Qin Fei Yang adalah satu-satunya orang jenius di dunia ini. Saya ingin dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa bahkan tanpa bantuannya, saya dapat mengandalkan kemampuan saya sendiri untuk mencapai puncak kehidupan saya. Aku, Li Feng, tidak kalah darinya. Li Feng meraung. Kamu begitu percaya diri. Su E Ling terkejut. Dalam. Li Feng mengangguk. Besar. Karena kamu punya semangat juang seperti itu, aku tidak akan ragu untuk membantumu di masa depan. Kata Su E Ling. Bagaimana? Kau sudah berjanji pada mereka bahwa kau tidak akan membantai binatang buas di sini. Li Feng mengerutkan kening. Apa gunanya sebuah janji? Lagipula, bukankah di sini banyak sekali manusianya? Suku setan darah tidak akan ikut campur jika kita membantai manusia-manusia itu, kan? Su E Ling tertawa. Ya. Kami akan membantai manusia. Momomomong, suku setan darah juga memberi perintah untuk memburu mereka. Momomomong, kita bisa dianggap membantu suku setan darah. Mata Li Feng berbinar. Itu benar. Kali ini, ada banyak orang yang memasuki neraka Raja Nether. Jika kau bisa membunuh mereka semua dan menyerap kultivasi serta daging mereka, maka kau pasti tidak akan kesulitan melangkah ke alam surga ke-9. Su E Ling tersenyum menggoda. Ketika Li Feng mendengar ini, dia mendesak. Kalau begitu, mari kita mulai dengan cepat. He he. Su E Ling segera masuk ke tubuh Li Feng. Li Feng juga melompat turun dari puncak gunung dan menghilang ke dalam pegunungan di bawahnya. 2642. Beberapa hari kemudian, Qin Fei Yang dan Su E Gang perlahan kembali ke kota kuno Luotian. Tidak ada yang mendesak, jadi tidak perlu terburu-buru. Qin Fei Yang juga mengambil kesempatan untuk mengagumi pemandangan neraka. Ketika mereka memasuki kota kuno Luotian, penguasa kota Luotian secara pribadi datang menyambut mereka. Su E Gang tidak menyembunyikan apapun dan memberitahu penguasa kota Luotian tentang pembebasan Li Feng dan Su E Ling. Setelah penguasa kota Luotian mendengar tentang hal itu, dia tidak menyalahkannya. Karena itu, penguasa kota Luotian mulai menyelenggarakan perjamuan. Jika berbicara soal anggur yang baik, penguasa kota Luotian tidak pelit. Namun, ketika anggur dan hidangan diletakkan di atas meja, Qin Fei Yang sangat terdiam. Meja makan itu lebarnya beberapa ratus kaki. Hidangan di atas meja bahkan lebih dilebih-lebihkan. Misalnya, salah satu hidangannya adalah sepotong daging panggang, tetapi daging panggang itu lebih besar dari rumah biasa. Guci anggur yang diambil oleh penguasa kota Luotian juga sangat besar dan seseorang dapat mandi di dalamnya. Saudara Qin, harap mengerti. Lagi pula, ukuran tubuh kita lebih besar. Hal-hal yang kita gunakan dan makan tentu saja berbeda dengan kalian manusia. Penguasa kota Luotian tertawa. Tidak-tidak. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Hidangannya sangat menggoda dan araknya sangat harum, tetapi tidak ada satupun yang dapat dihabiskan oleh Qin Fei Yang. Karena semua hidangan dan anggur itu mengandung kekuatan jahat. Tetapi sulit untuk menolaknya. Qin Fei Yang juga mencicipinya satu per satu. Bagaimanapun, menelan sedikit kekuatan jahat tidak akan membunuhnya. Paling-paling, butuh waktu untuk menyempurnakannya. Pada saat ini, Qin Fei Yang tidak bisa menahan rasa iri terhadap Frenzy dan Serigala bermata putih. Kedua orang ini dapat menyerap kekuatan jahat. Sekalipun mereka makan banyak daging dan minum banyak anggur, itu tidak akan ada pengaruhnya. Secepatnya, setengah bulan berlalu, Qin Fei Yang mengetahui bahwa kota kuno Luotian juga memiliki susunan waktu dan sama dengan kota kuno langit misterius, 200 tahun dalam sehari. Dia tidak dapat menahan perasaan kalah. Di dunia luar, sulit untuk menemukan rentang waktu bahkan jika Anda mempertaruhkan nyawa Anda. Namun di neraka, rasanya seperti meluap. Hal yang paling tidak berdaya adalah, jika time arah ini diletakkan di luar, pasti akan menimbulkan badai darah. Namun, Blood Demons tidak terlalu mempermasalahkannya. Mereka merasa bahwa itu tidak lebih berharga daripada sebotol anggur. Perbandingan itu tidak pantas. Kalimat ini memang benar. Setelah tinggal di kota kuno Luotian selama setengah bulan, Qin Fei Yang bersiap untuk berangkat dan kembali ke kota kuno Rajayu. Lagi pula, dia masih harus berkultivasi dan tidak bisa menundanya terlalu lama. Pagi hari. Di luar gerbang kota. Saudara Qin, karena kamu bersikeras pergi, aku tidak akan memaksamu. Namun, jika kamu memiliki kesempatan di masa depan, kamu harus datang ke kota kuno Luotian lagi. Pintu-pintu kota kuno Alhaven akan selalu terbuka untuk Anda. Penguasa kota Luotian tersenyum sambil menatap Qin Fei Yang yang berdiri di hadapannya. Terima kasih. Qin Fei Yang mengucapkan terima kasih padanya dengan tulus. Semakin lama ia berinteraksi dengan ras iblis darah, semakin baik kesan yang ia dapatkan terhadap mereka. Itu karena para Blood Demon semuanya sangat lugas dan tak pernah main-main. Sikapnya terhadap orang lain juga cukup ramah. Namun sebelumnya, Anda harus memperoleh persetujuan dari ras iblis darah. Sekarang setelah dipikir-pikir lagi, para naga memang benar-benar bodoh saat itu. Jika para naga dapat mengesampingkan harga diri mereka dan berhubungan baik dengan ras iblis darah saat mereka pertama kali memasuki neraka Raja Nether, mereka pasti tidak akan berada dalam situasi seperti sekarang. Namun, hampir mustahil bagi naga untuk menurunkan harga dirinya dan menjaga hubungan baik. Lagi pula, gaya bertarung para naga selalu menunjukkan bahwa mereka tak terkalahkan dan tak peduli siapapun orangnya, mereka harus tunduk pada mereka. Penguasa kota Luotian tersenyum dan menatap Sue Gang. Lebih baik kau mengawal saudara Qin. Kau tidak perlu mengawal saudara Qin dengan selamat ke kota kuno Raja Yu. Ya, Sue Gang mengangguk. Qin Fei Yang sedikit terkejut dan berkata, Tuan kota senior, tidak perlu melakukan itu, kan? Tidak dibutuhkan. Penguasa kota Luotian tercengang. Siapa di ras iblis darah yang tidak tahu tentang hubunganku denganmu? Bahkan binatang buas itu pasti tahu tentang itu. Jadi, Sue Gang tidak perlu melakukan perjalanan ini. Aku bisa kembali sendiri. Kata Qin Fei Yang. Itu tidak akan berhasil. Meskipun ras iblis darah dan para binatang buas di neraka tidak akan menyakitimu, Jangan lupa bahwa masih banyak manusia di neraka. Kudengar ada banyak manusia yang ingin menyingkirkanmu. Bagaimana kalau kau bertemu mereka? Oleh karena itu, Sue Gang harus mengawalmu kembali ke kota kuno Raja Yu. Kata Tuan Kota Luotian. Ini Qin Fei Yang ragu-ragu sejenak sebelum menoleh ke arah Sue Gang dan berkata sambil tersenyum, Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Apa yang membuatku risau? Sue Gang melambaikan tangannya. Kalau begitu, ayo berangkat. Qin Fei Yang tersenyum dan menatap Tuan Kota Luotian. Ia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Tuan Kota Senior, saya berharap dapat bertemu Anda lagi. Saya berharap dapat bertemu dengan Anda lagi. Penguasa Kota Luotian tersenyum dan mengangguk. Suara mendesing. Sue Gang melambaikan tangannya dan menyapu Qin Fei Yang. Kemudian, dia terbang ke langit dan menghilang di cakrawala seperti aliran cahaya. Aku harap kau benar-benar harapan ras iblis darah. Penguasa Kota Luotian memandang ke arah hilangnya Qin Fei Yang dan bergumam pada dirinya sendiri. Tiga hari kemudian. Di langit di atas gunung. Seperti yang kukatakan, kau tidak perlu menemaniku. Lihat, kita bahkan belum bertemu satupun manusia beberapa hari ini. Qin Fei Yang tersenyum. Semakin banyak orang berarti semakin banyak asuransi. Sue Gang tersenyum. Kalian semua baik sekali padaku. Aku tidak tahu bagaimana cara membalas kalian di masa depan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Aku tidak enak mendengar kata-katamu. Apakah ras iblis darah membantumu untuk membayar hutangmu? Sue Gang tampaknya marah. Ya ya ya. Ini salahku, ini salahku. Qin Fei Yang segera meminta maaf. Ras setan darah berbeda dengan manusia. Kami tidak main-main. Kami hanya tahu bahwa selama kamu adalah teman ras iblis darah, tidak masalah meskipun kamu harus memanjat gunung pedang atau terjun ke lautan api. Kata Sue Gang. Tidak masalah bahkan jika kamu harus memanjat gunung pedang atau terjun ke lautan api. Gumam Qin Fei Yang. Dia tidak dapat mengerti mengapa para naga ingin membunuh sekelompok setan darah yang lucu dan saleh. Tidak bisakah semua orang hidup rukun? Ada juga dewa naga. Mengapa dia menahan ras iblis darah di neraka raja dunia bawah? Tunggu. Tiba-tiba, Sue Gang mengerem dan berhenti di udara bersama Qin Fei Yang. Apa yang salah? Qin Fei Yang segera tersadar dan menatapnya dengan heran. Ada seseorang di depan. Sue Gang menatap puncak raksasa di depannya. Qin Fei Yang melihat ke arah yang sama, tetapi jaraknya terlalu dekat dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Orang ini membuatku merasa sangat berbahaya. Ayo kita jalan memutar. Setelah Sue Gang selesai berbicara, dia segera membawa Qin Fei Yang ke kiri. Namun, tidak lama kemudian, Sue Gang berhenti lagi. Mungkinkah ada orang lain? Qin Fei Yang terkejut. Ya. Sue Gang menganggup dan berkata dengan suara berat, dia orang yang sama dari sebelumnya. Siapa ini? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Kultifasinya jauh lebih rendah dibanding Sue Gang, jadi dia tak bisa melihat sejauh Sue Gang. Dia seorang pria parubaya, mengenakan jubah hitam panjang. Dia juga menatap kita. Sepertinya dia sedang tersenyum pada kita. Sue Gang berkata dengan suara yang dalam. Tersenyum pada kami. Qin Fei Yang melihat ke arah Sue Gang menatap, dan alisnya tak bisa menahan kerutan. Mereka pernah bertemu langsung sebelumnya, dan sekarang mereka bertemu lagi setelah mengambil jalan memutar. Orang ini jelas-jelas mengincar mereka. Tidak. Mereka tidak ada di sini untuknya atau Sue Gang. Mereka ada di sini untuknya. Karena Sue Gang berasal dari ras setan darah. Sudah merupakan suatu berkah bahwa ras iblis darah tidak membuat masalah dengan mereka. Siapa yang berani mengambil inisiatif untuk memprovokasi ras iblis darah? Mari kita coba mengambil jalan memutar lagi. Sue Gang membawa Qin Fei Yang ke kanan lagi. Namun setelah selusin nafas, Sue Gang berhenti lagi, dan ekspresinya sangat jelek. Dia menghalangi jalan di depan lagi. Qin Fei Yang bertanya. Ya. Sue Gang mengangguk. Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata, Orang ini pasti mencariku. Kamu tinggallah di sini. Aku akan pergi dan melihatnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana jika dia ingin menyakitimu? Sue Gang dengan tegas menolak. Jika dia benar-benar ingin menyakitiku, dia pasti akan menyerangku secara diam-diam. Mengapa dia berdiri di depan kita dan menghalangi jalan kita? Kata Qin Fei Yang. Jika begitu, mengapa aku harus tinggal di sini? Ayo kita pergi bersama. Jika benar-benar ada bahaya, kita bisa saling menjaga. Kata Sue Gang. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Faktanya, dia tidak bisa membedakan apakah pihak lain itu kawan atau lawan. Karena dia bahkan tidak melihat orangnya. Keduanya tidak mengambil jalan memutar dan terbang lurus ke depan. Sekitar selusin napas kemudian. Qin Fei Yang akhirnya melihat sosok hitam di puncak gunung di depannya. Dari jauh, orang itu tidak memiliki aura, seperti hantu. Beberapa napas lagi berlalu. Qin Fei Yang akhirnya bisa melihat penampilan orang itu dengan jelas. Benar saja, seperti yang dikatakan Sue Gang, dia adalah seorang pria parubaya berpakaian hitam. Tingginya sekitar 1,8 meter, dan rambutnya yang hitam tebal terurai di bahunya. Ia berdiri di atas batu besar di puncak gunung dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin, dan tubuhnya memancarkan aura yang tenang. Dan memang ada sedikit senyum di wajahnya. Namun, di sisi kanan wajahnya, ada bekas luka sepanjang jari, seperti bekas luka pisau, yang membuat senyum di wajahnya agak menakutkan. Sue Gang diam-diam berkata, apakah kamu mengenalnya? Saya tidak mengenalnya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, kamu harus berhati-hati. Meskipun dia menahan auranya, aku bisa merasakan bahwa kultivasinya juga berada di alam surga ke-9 yang sempurna. Sue Gang mentransmisikan suaranya. Dalam, Qin Fei Yang mengangguk. Sue Gang telah mengambil jalan memutar beberapa kali sebelumnya, yang cukup untuk membuktikan bahwa orang ini memberi Sue Gang banyak tekanan. Ketika mereka berada sekitar 10 mil jauhnya dari puncak gunung, Sue Gang berhenti dengan tegas dan menatap ria paru baya berpakaian hitam itu dengan waspada. Takdir, Qin Fei Yang. Pria paru baya berpakaian hitam itu melirik Sue Gang, lalu menatap Qin Fei Yang dan tersenyum. Kita mengenal satu sama lain. Qin Fei Yang curiga. Kamu jelas tidak mengenalku, tapi aku mengenalmu. Lagi pula, di tanah suci, siapa yang tidak tahu namamu, Qin Fei Yang. Pria paru baya berpakaian hitam itu terkekeh. Sejauh ini, Qin Fei Yang belum menemukan sedikitpun permusuhan dari pria paru baya berpakaian hitam itu. Qin Fei Yang menang menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Bolehkah saya bertanya nama senior? Mengapa kau menghalangi jalan kami? Kau mungkin tidak tahu namaku meskipun aku memberitahumu. Mengenai menghalangi jalanmu. Pria paru baya berpakaian hitam itu berhenti sejenak dan terkekeh, tentu saja untuk membunuhmu. Itu suatu pernyataan yang meremehkan. Tampaknya di matanya, membunuh Qin Fei Yang adalah masalah yang sangat sederhana. Tetapi saat kata-kata itu sampai ke telinga Qin Fei Yang, bagaikan sambaran petir yang menyambar kepalanya. Seseorang harus tahu. Dia sekarang dilindungi oleh Sue Gang. Tapi orang ini begitu terang-terangan dan tidak menyamar. Dia bahkan tidak mau menggunakan serangan diam-diam. Apa maksudnya ini? Itu berarti orang ini penuh percaya diri. 2643 Pada saat yang sama, ekspresi Sue Gang tiba-tiba berubah. Dia segera berdiri di depan Qin Fei Yang dan menatap pria paru baya berpakaian hitam itu. Pria paru baya berpakaian hitam itu melirik Sue Gang dan tampaknya tidak ambil pusing. Dia kemudian menatap Qin Fei Yang dan tersenyum. Kau punya pilihan lain. Tunduklah padaku dan aku bisa mengampuni nyawamu. Apakah kamu seyakin itu? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Ya. Pria paru baya berpakaian hitam itu mengangguk. Jika orang lain, mereka akan sombong. Namun ketika menyangkut pria setengah baya berpakaian hitam, hal itu terasa masuk akal. Mata Qin Fei Yang berkedip. Dia sama sekali tidak bisa melihat orang ini. Seolah-olah ada tabir misterius yang menutupinya. Dengan aku di sini, kau masih ingin membunuh saudara Qin. Sue Gang tiba-tiba melepaskan auranya dan berteriak, saudara Qin, mundur. Qin Fei Yang tidak menolak dan segera mundur ke kejauhan. Ras setan darah. Pria paru baya berpakaian hitam itu berbisik dan menatap Sue Gang. Kalau begitu aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Jangan sombong. Sue Gang mengangkat tinjunya dan meninju pria paru baya berpakaian hitam itu. Kekuatan mengerikan itu bahkan meruntuhkan sebagian besar kehampaan. Aku telah mempelajari ras iblis darah. Kau memiliki kekuatan yang tak terbatas dan tubuh yang kuat. Tetapi, kamu akan segera tahu bahwa ada makhluk yang lebih mengerikan di dunia ini daripada ras iblis darah. Pria paru baya berpakaian hitam itu tersenyum tipis dan juga mengangkat lengannya dan meninju. Ledakan. Kedua tinju itu, satu besar dan satu kecil, bertabrakan. Perbedaan ukuran antara keduanya sangat besar. Jika Sue Gang diibaratkan seekor gajah, maka pria paru baya berpakaian hitam itu adalah seekor semut. Dengan perbedaan sebesar itu, tidak ada seorang pun yang percaya bahwa pria paru baya berpakaian hitam mampu mengalahkan gajah Sue Gang. Tetapi, ketika dua tinju itu bertabrakan, hasilnya Sue Gang terpental karena pukulan itu. Apa? Qin Fei yang melihat kejadian ini dengan kaget, hatinya bergejolak. Karena ras iblis darah tidak dapat menembus alam abadi, mereka mulai memperkuat tubuh mereka saat mencapai alam surga ke-9 yang sempurna. Dari segi kekuatan dan kekuatan fisik, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan bahwa mereka adalah yang pertama. Namun, pada saat ini, Sue Gang benar-benar kalah dari pria paru baya berpakaian hitam dalam hal kekuatan fisik dan kekuatan. Bagaimana orang ini melakukannya? Sue Gang juga sama. Setelah menstabilkan tubuhnya, dia menatap pria paru baya berpakaian hitam itu, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana itu? Pria paru baya berpakaian hitam itu tersenyum tipis. Sue Gang terdiam, tetapi matanya yang berwibawa cukup untuk menjelaskan semuanya. Aku yakin kau sudah tahu jurang pemisah di antara kita. Aku tidak berniat menjadi musuh ras iblis darahmu. Tinggalkan Qin Fei yang. Kau boleh pergi. Pria paru baya berpakaian hitam itu tersenyum tipis. Ras iblis darah selalu menghargai janji. Karena aku sudah berjanji untuk mengirim saudara Qin dengan selamat ke kota Kunor Rajayu, aku pasti akan melakukannya. Jangan pernah berpikir untuk menyakiti saudara Qin. Sue Gang menarik nafas dalam-dalam, menyingkirkan semua rasa jijiknya, dan sekali lagi bergegas menuju pria paru baya berpakaian hitam itu. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau tidak menghargainya. Jangan salahkan aku jika kau mati. Pria paru baya berpakaian hitam itu masih tersenyum santai. Gemuruh. Keduanya beradu, kekuatan mereka meraung ke segala arah, tinju mereka mendarat di daging. Semakin Sue Gang bertarung, semakin takut pula dia. Baik dari segi kekuatan maupun kekuatan fisik, orang ini sesungguhnya berada di atasnya. Engah. Setelah beberapa ratus kali serangan, Sue Gang memuntahkan setegup darah. Tubuhnya yang besar seperti meteorit, menghantam pegunungan di bawahnya. Sangat kuat. Saya khawatir hanya transformasi Sue Gang yang bisa mengalahkannya. Gumam Qin Fei Yang. Tapi transformasi. Qin Fei Yang menatap langit. Hari masih pagi, dan dia harus menunggu seharian penuh untuk berubah. Tampaknya dia akan menghadapi pertarungan yang berat. Mendesah. Aku tidak ingin membunuhmu, tapi kau malah mencari kematianmu sendiri. Kalau begitu, aku akan memenuhi keinginanmu. Pria paru baya berpakaian hitam itu mendesah. Jari telunjuknya menunjuk ke udara, dan sinar kekuatan ilahi melonjak keluar. Sinar itu membawa aura penghancur saat menyerang Sue Gang di bawah. Kau ingin membunuhku dengan ini. Kau terlalu naif. Sue Gang tiba-tiba berdiri. Tanpa gerakan apapun, dia langsung melancarkan pukulan. Itu adalah gerakan, kekerasan, yang sederhana. Gemuruh. Kekuatan ilahi segera dimusnahkan. Wuih. Segera setelah. Aura Sue Gang bagaikan pelangi. Dia melangkah ke langit dan menghentakkan kakinya ke arah pria paru baya berpakaian hitam itu. Adegan itu bagaikan roh raksasa turun ke dunia, bersiap menginjak-injak semut kecil. Namun, pria paru baya berpakaian hitam itu tidak bergerak sama sekali. Dia menyambut kaki raksasa Sue Gang dengan telapak tangannya. Gemuruh. Retakan. Sue Gang sekali lagi terlempar. Kulit dan daging di telapak kakinya terkoyak, bahkan tulangnya patah. Seberapa mengerikan kekuatannya. Gumam Kin Feiyang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang dapat menghancurkan ras iblis darah dalam hal kekuatan dan tubuh fisik. Mengaum. Sue Gang meraum. Kekuatan matahari jahat turun dan menyatu ke dalam tubuhnya dengan kecepatan kilat. Luka-lukanya segera mulai pulih. Memanggil kekuatan matahari jahat. Ras setan darah memang sekelompok orang yang tidak bisa diprovokasi. Pria paru baya berpakaian hitam itu menggelengkan kepala dan mendesah. Baguslah kamu tahu. Sue Gang tersenyum dingin. Selama pihak lain tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkannya, dia abadi. Dan pihak lain jelas tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkannya. Ini karena mereka berdua berada di puncak alam sembilan surga. Meskipun tubuh fisik dan kekuatan pihak lain melampaui dirinya, dia yakin bahwa dia dapat memblokir semua serangan pihak lain. Selama dia bisa bertahan sampai malam, dia akan menjadi mimpi buruk bagi orang ini. Pria paru baya berpakaian hitam itu berkata, apakah kau berpikir untuk menunda pertempuran ini sampai malam? Itu benar. Sue Gang tidak membantahnya. Itu ide bagus, tapi kamu tidak bisa melakukannya karena aku bisa mengakhiri pertarungan ini kapan saja. Inilah kekuatan. Pria paru baya berpakaian hitam itu tertawa. Haha. Kalau begitu, cobalah. Sue Gang tertawa. Sudut mulut pria paru baya berpakaian hitam itu terangkat, dan gelombang kekuatan ilahi muncul. Dentang. Pedang pertempuran muncul satu demi satu. Setiap pedang pertempuran tampaknya terbuat dari emas, memancarkan aura tajam yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Hanya dalam beberapa saat saja, sebanyak seratus ribu pedang perang muncul di kehampaan di atas. Mereka berjejaring rapat, menutupi langit dan bumi. Formasi pedang pembunuh dewa. Saat suara pria paru baya berpakaian hitam itu berakhir, seratus ribu pedang pertempuran tiba-tiba menari-nari di langit. Hampir pada saat berikutnya, formasi pedang besar muncul di atas kepala Sue Gang. Formasi pedang itu seperti pola tengkorak yang menghubungkan seratus ribu pedang pertempuran. Begitu formasi pedang terbentuk, kekuatan mengerikan meletus seperti gunung berapi. Saat ini, kehampaan hancur, dan langit runtuh. Bumi dan gunung-gunung di bawahnya juga hancur dan retak dengan dahsyat. Jurangnya menyebar dan jurang ada di mana-mana. Bagaikan adegan kiamat yang menggemparkan dunia. Formasi pedang pembunuh dewa. Qin Fei yang menatap formasi pedang itu, dan dia tidak dapat menahan rasa takut di dalam hatinya. Masing-masing dari seratus ribu pedang pertempuran itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Bisakah Sue Gang menahannya? Kekuatan matahari jahat dapat membantu Anda menyembuhkan kerusakan, tetapi tidak dapat memberi Anda tubuh abadi yang sejati. Katakan padaku, jika aku mencincangmu menjadi daging cincang, bisakah kekuatan matahari jahat menyelamatkanmu? Pria parubaya berpakaian hitam itu tertawa, dan dengan lambayan tangannya, formasi pedang pembunuh dewa turun dari langit. Seratus ribu pedang pertempuran itu seperti penggiling daging, menyelimuti Sue Gang. Dentang. Raut wajah Sue Gang tampak serius, lalu dengan lambayan tangannya, ia mengeluarkan sebilah pedang berwarna darah yang sangat tajam. Membunuh. Sambil meraung pelan, Sue Gang menyerbu ke langit dan menebas dengan pedangnya. Ledakan. Dentang. Pedang merah darah itu adalah artefak tingkat tertinggi. Namun, di bawah formasi pedang pembunuh dewa, artefak tertinggi tidak mampu menahan satu pukulan pun dan langsung hancur. Tidak baik. Sue Gang, mundur. Teriakin Fe Yang. Masing-masing pedang dalam formasi pedang pembunuh dewa sebanding dengan artefak tertinggi. Dengan kata lain. Pada saat ini, Sue Gang menghadapi seratus ribu artefak tertinggi. Sue Gang tidak dapat menahan formasi seperti itu. Pada saat yang sama, dia terkejut. Dari mana datangnya pria setengah bayar berpakaian hitam ini? Bagaimana dia menguasai seni dewa yang mengerikan seperti itu? Meskipun tidak berada pada tingkat seni dewa yang menentang surga, namun tidak ada bedanya dengan seni dewa yang menentang surga. Pada tingkat yang sama, tak seorang pun dapat menembus formasi pedang pembunuh dewa. Faktanya, bahkan tanpa peringatan Kin Fe Yang, Sue Gang sudah merasakan bahayanya. Bahkan artefak tertinggi pun sangat rapuh di bawah formasi pedang pembunuh dewa. Pasti tidak akan mampu menghadapinya secara langsung. Dia segera menyimpan pedang berwarna darah yang hancur itu, menggunakan seni dewa pembantu tertinggi, dan melarikan diri secepat kilat. Aku memberimu kesempatan, tapi kau tidak memanfaatkannya. Sekarang kau ingin melarikan diri. Bagaimana mungkin? Pria parubaya berpakaian hitam itu melambaikan tangannya, dan seratus ribu pedang berserakan, membentuk sangkar besar. Sue Gang langsung terperangkap di dalam kandang. Kipedang yang menakutkan dan ketajaman yang tak tertandingi menenggelamkan Sue Gang seperti air pasang. Mengaum. Hanya dalam sekejap. Daging dan darah Sue Gang berterbangan kemana-mana, dan dia meneteskan darah. Sue Gang yang berada dalam situasi putus asa, meraung ke langit, dan kekuatan matahari jahat turun. Namun, kekuatan matahari jahat tidak dapat menyembuhkan luka di tubuh Sue Gang. Hal ini dikarenakan setiap pedang Ki yang ada bagaikan bila pisau yang tak dapat dihancurkan, terus-menerus memotong tubuh Sue Gang. Pria parubaya berpakaian hitam itu tersenyum tipis, menghadapi situasi putus asa seperti itu, apakah kau punya cara mengaum. Sue Gang meraung lagi dan lagi. Dia telah menghabiskan semua kemampuannya, tetapi dia masih tidak dapat menembus formasi pedang pembunuh dewa. Kamu masih berani meragukan kemampuanku. Sekarang, apakah kamu menyesalinya? Sayangnya, sudah terlambat. Aku akan mengirimmu ke neraka sekarang. Pria parubaya berpakaian hitam itu terkekeh. Dengan lambayan tangannya, seratus ribu pedang berdenting dan menyerbu ke arah Sue Gang dari segala arah. Seratus ribu pedang pertempuran, seratus ribu artefak ilahi kelas tertinggi. Pemandangan mengerikan itu cukup membuat siapapun putus asa. Saudara Kin, cepatlah kembali ke kota Kunolwotian. Selama kamu kembali ke kota Kunolwotian, tidak peduli seberapa beraninya dia, dia tidak akan berani melakukan apapun kepadamu. Sue Gang meraung. Jangan khawatir. Dia tidak akan pergi. Karena dia adalah orang seperti itu. Dia tidak akan pernah meninggalkan teman-temannya. Pria parubaya berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya. Kau mengenalku dengan baik. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Pria parubaya berpakaian hitam itu tersenyum tipis. Siapa di tanah suci yang tidak mengenalmu? Qin Fei Yang. Saudara Kin, jangan gegabuh. Kekuatan orang ini sudah jauh melampaui kekuatan kita. Jika kita tetap tinggal di sini, itu hanya akan membuang-buang nyawa kita. Cepat pergi. Sue Gang meraung histeris. Qin Fei Yang melirik Sue Gang, lalu menatap pria parubaya berpakaian hitam itu lagi. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, meskipun formasi pedang pembunuh dewa itu kuat, itu bukan sesuatu yang tak terkalahkan. Apakah begitu? Kalau begitu tunjukkan padaku. Pria parubaya berpakaian hitam itu tersenyum. Ledakan. Qin Fei Yang mengaktifkan seni rahasia naga bangkit dan meminum pil dewa debu surgawi. Kultifasinya langsung melonjak. Kesuksesan kecil, kesuksesan besar, kesempurnaan. Sekarang, dia telah berhasil menerobos ke tahap awal alam surga ke-9, jadi dengan bantuan seni rahasia naga yang bangkit dan pil ilahi debu surgawi, dia berhasil melangkah ke tahap kesempurnaan alam surga ke-9. Segera setelah, Qin Fei Yang melangkah maju, dan kekuatan tak terlihat melonjak keluar seperti air pasang. Teknik penghancuran jiwa. 2644. Teknik pemusnahan jiwa dapat mengabaikan semua pertahanan. Bahkan susunan pedang penghukum dewa pun tak dapat menghalanginya. Meski penggunaan teknik penghancur jiwa mungkin akan mengungkap identitasnya sebagai libuer, dia tidak peduli lagi dengan hal itu sekarang. Ledakan. Suatu kekuatan tak kasat mata menyerbu ke arah pria berpakaian hitam itu bagai sebuah banjir. Hem. Lelaki berpakaian hitam itu awalnya tak peduli, namun saat ia melihat kekuatan tak kasat mata itu dapat dengan mudah menembus formasi pedang penghukum dewa, mau tak mau ia pun terkejut. Ini. Untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah. Dalam sekejap mata. Kekuatan tak kasat mata telah tiba di depan pria berpakaian hitam itu, dan rasa krisis besar muncul dalam hatinya. Untuk pertama kalinya, pria berpakaian hitam itu mengambil inisiatif untuk mundur, dan matanya penuh dengan kejutan. Mati. Kin Fe yang meraung. Kekuatan tak kasat mata itu melonjak, mengabaikan tubuh fisik pria berpakaian hitam itu, dan langsung menuju jiwa ilahi di lautan kesadarannya. Ini adalah teknik pembunuhan yang menargetkan jiwa ilahi. Lelaki berpakaian hitam itu terkejut dan langsung berteriak sambil terjatuh tak berdaya. Susunan pedang penghukum dewa juga runtuh. Ketika Sue Gang melihat ini, dia juga terkejut. Dia tidak menyangka Kin Fe yang telah menguasai teknik membunuh yang begitu mengerikan. Mengabaikan pertahanan dan langsung menghapus jiwa ilahi. Kalau begitu, bukankah ras iblis darah mereka sama dengan pria berpakaian hitam di depan Kin Fe yang? Pertahanan fisik mereka tidak berguna. Kin Fe yang selalu senang karena dia bisa berteman dengan ras iblis darah. Saat ini, Sue Gang tidak dapat menahan rasa gembiranya karena ia dapat berteman dengan Kin Fe yang. Jika tidak, teknik pembunuh jiwa, ini saja akan mendatangkan malapetaka pada ras iblis darah. Saya baik-baik saja. Kin Fe yang menatap Sue Gang dengan khawatir. Saya hanya terluka ringan. Itu bukan masalah besar. Sue Gang melambaikan tangannya dan menatap pria berpakaian hitam itu. Kekuatan hidupnya tampak menghilang. Dia meninggal begitu saja. Dia terlalu lemah untuk menerima pukulan. Teknik pemusnahan jiwa tidak terkalahkan di alam yang sama. Kecuali jika Anda memiliki artefak ilahi yang melindungi jiwa ilahi, tidak ada yang bisa bertahan hidup. Kin Fe yang tertawa. Haha. Luar biasa. Sue Gang tertawa dan mengacungkan jempol pada Kin Fe yang. Ayo pergi. Ayo turun dan lihat. Mungkin kita bisa menemukan sesuatu di cincin interspatialnya yang bisa membuktikan identitasnya. Kata Kin Fe yang. Baiklah. Sue Gang mengangguk. Keduanya mendarat di depan pria parubaya berpakaian hitam. Kin Fe yang segera melihat jari telunjuk pria parubaya itu. Ada cincin kosmos di jari telunjuknya. Ledakan. Namun, tepat saat Kin Fe yang membungkuk dan hendak melepaskan cincin interspasial, pria parubaya berjubah hitam itu tiba-tiba membuka matanya. Aura yang mengerikan meledak dengan suara gemuruh. Karena lengah, Kin Fe yang terlempar di tempat, darah mengucur dari mulutnya. Tidak mati. Sue Gang juga terkejut, dia segera berlari ke sisi Kin Fe yang dan membantunya berdiri. Ya, aku tidak mati. Pria parubaya berpakaian hitam itu perlahan berdiri. Nada bicaranya dingin. Jangan khawatirkan aku. Meskipun dia belum mati, melihat wajahnya, jiwa ilahinya pasti terluka parah. Ambil kesempatan ini untuk membunuhnya. Teriak Kin Fe yang wajah pria parubaya berpakaian hitam itu sepucat kertas. Jelas sekali. Dia tidak sepenuhnya baik-baik saja. Mendengar ini, Sue Gang segera melangkah maju. Auranya melonjak keluar dan dia menyerang pria parubaya berpakaian hitam itu. Kamu telah melewatkan waktu terbaik. Jika kau menyerangku saat aku terluka oleh seni pembasmi jiwa, aku pasti sudah mati. Tapi sekarang, saya sudah pulih. Selanjutnya, itu akan menjadi kiamatmu. Untuk pertama kalinya, mata pria parubaya berpakaian hitam itu dipenuhi dengan niat membunuh. Dia melayangkan pukulan ke arah tinju Sue Gang. Ledakan. Sue Gang langsung terlempar. Seperti bola meriam, dia menghantam gunung raksasa di kejauhan. Dengan suara keras, gunung raksasa itu runtuh di tempat. Namun, tatapan pria parubaya berpakaian hitam itu beralih ke Kin Fe yang. Dia tersenyum dan berkata, kau benar-benar hebat. Kau benar-benar dapat memastikan bahwa jiwa ilahiku terluka parah. Tidak buruk. Beberapa saat yang lalu, seni pembasmi jiwa dapat menghapus jiwa ilahiku. Namun sayangnya, aku memiliki artefak legendaris yang melindungi jiwa ilahiku. Meskipun tidak sebagus artefak tertinggi, dengan basis kultifasiku, aku hampir tidak bisa menghalangi seni pemusnahan jiwa. Lalu sekarang, cara apalagi yang kamu punya? Pria parubaya berpakaian hitam itu berjalan menuju Kin Fe yang selangkah demi selangkah. Niat membunuh di matanya tidak tersamarkan. Siapakah sebenarnya kamu? Kin Fe yang berkata dengan suara yang dalam. Saat kau pergi ke neraka, Raja Neraka akan memberitahumu. Pria parubaya berpakaian hitam itu bergegas ke depan Kin Fe yang. Dia mengepalkan kelima jarinya dan meninju ke arah kepala Kin Fe yang. Hem. Anda hampir tidak bisa memblokirnya pada kali pertama. Bagaimana dengan kali kedua dan ketiga? Kin Fe yang mendengus dingin. Saat mundur, dia sekali lagi mengaktifkan seni pembasmi jiwa. Sebuah kekuatan tak terlihat tiba-tiba menyerbu ke arah pria parubaya itu. Aku sudah waspada. Apakah menurutmu kamu masih bisa berhasil? Pria parubaya berpakaian hitam itu tersenyum meremehkan. Dengan langkah misterius, dia langsung muncul di belakang Kin Fe yang. Wah! Sebuah pukulan tiba-tiba menghantam tubuh Kin Fe yang. Pada saat kritis, Kin Fe yang mengaktifkan tubuh emas raja kebijaksanaan. Dengan perlindungan tubuh emas raja kebijaksanaan, pukulan pria parubaya berpakaian hitam itu tidak menyebabkan cedera apapun padanya. Kin Fe yang adalah seorang veteran yang telah bertempur ratusan kali, tentu saja dia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Pada saat yang sama ketika tubuh emas raja kebijaksanaan diaktifkan, seni pembasmi jiwa muncul kembali dan langsung menenggelamkan pria parubaya berpakaian hitam itu. Ah! Pria parubaya berpakaian hitam itu segera mengeluarkan rangan menyedihkan lainnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Kin Fe yang benar-benar mampu melancarkan serangan balik yang begitu dahsyat saat ini. Mati! Itu juga terjadi pada saat ini. Sue gang bergegas mendekat dengan agresif. Saat lelaki setengah dalam seni pembasmi jiwa, tinju sekuat besi tiba-tiba menghantam punggung lelaki setengah baya berpakaian hitam itu. Ledakan! Langsung! Pria parubaya berpakaian hitam itu terpental. Tubuhnya hampir berubah bentuk dan akhirnya terbanting ke gunung yang jauh. Beberapa puncak raksasa di dekatnya langsung rata dengan tanah. Manfaatkan penyakitnya dan bunuh dia. Cepat pergi dan singkirkan akar-akarnya. Teriak Kin Fe yang. Sue gang segera membawa Kin Fe yang dan bergegas menuju gunung. Kin Fe yang. Aku mengaku bahwa aku meremehkanmu. Kesadaranmu dalam bertempur, kemampuanmu dalam keadaan darurat, dan kendalimu terhadap waktu bahkan lebih baik dariku. Namun, kau ingin membunuhku. Kau belum punya kekuatan. Formasi pedang pembunuh dewa. Namun sebelum mereka mendekat, raungan pria parubaya berpakaian hitam itu terdengar. Mengikuti dengan saksama. Seratus ribu pedang pertempuran muncul dari udara tipis, membentuk formasi pedang tengkorak, dengan ganas menyerang Kin Fe yang dan pria parubaya berpakaian hitam. Setelah terkena seni pembasmi jiwa dua kali berturut-turut, kamu masih bisa melawan. Kin Fe yang terkejut. Suara mendesing. Saat suaranya jatuh, pria parubaya berpakaian hitam itu bergegas ke langit dan berdiri di belakang formasi pedang pembunuh dewa. Wajahnya pucat, sudut mulutnya berdarah, dan wajahnya tertutup debu. Dia tampak sangat menyedihkan. Pada saat yang sama, wajah pucat itu dipenuhi kemarahan dan permusuhan. Dia pikir dia bisa dengan mudah menyingkirkan Kin Fe yang dan Sue gang, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menderita kerugian di tangan Kin Fe yang. Jika ini menyebar, kemanakah wajahnya akan pergi? Sue gang, mundur. Kin Fe yang berteriak dengan suara rendah. Sue gang melambaikan tangannya, menggulung Kin Fe yang, berbalik, dan terbang menjauh. Ingin pergi? Apakah kamu mendapat izin dari kaisar ini? Pria parubaya berpakaian hitam itu berkata dengan dingin. Dia mengangkat tangannya dan berteriak, seni ilahi tertinggi, sangkar langit dan bumi. Kekuatan ilahi memancar keluar. Sebuah sangkar besar muncul dalam sekejap, mencakup area puluhan juta mil. Ledakan hingga terbuka. Sue gang berteriak. Keduanya menyerang bersama-sama. Kekuatan ilahi melonjak dan meledak ke arah kandang. Namun, saat tinju mereka mendarat di kandang, mereka merasa seolah-olah telah meninju spons. Semua kekuatannya diserap oleh sangkar itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Sue gang terkejut. Haha! Berhentilah berjuang. Pria paru baya berpakaian hitam berdiri di luar, kandang langit dan bumi, dan tertawa. Hum! Qin Fei yang dan Sue gang mengangkat kepala dan menatap pria paru baya berpakaian hitam itu. Kau bisa merasakannya, kan? Kandang langit dan bumi dapat menyerap kekuatan dan energi ilahi milikmu. Tetapi tahukah Anda kemana perginya kekuatan ilahi dan energi yang diserapnya? Biarkan aku memberitahu Anda. Ia telah menyerap kekuatan dan kesaktianmu, membuatnya semakin tidak bisa dihancurkan. Dengan kata lain, kandang langit dan bumi dapat menyerap energi orang lain untuk memperkuat dirinya sendiri. Pria paru baya berpakaian hitam itu memandang mereka berdua dengan jijik dan tertawa. Memperkuat dirinya sendiri. Qin Fei yang dan Sue gang terkejut. Kamu masih belum mengerti. Kalau begitu, saya akan menjelaskannya dengan bahasa yang sederhana. Kandang langit dan bumi dapat mengubah kekuatan dan energi ilahi Anda menjadi energinya sendiri. Semakin Anda menyerangnya, semakin banyak energi dan kekuatan suci yang diserapnya. Tentu saja akan lebih tidak bisa dihancurkan. Pria paru baya berpakaian hitam itu tertawa. Ada seni yang begitu hebat. Qin Fei yang dan Sue gang saling berpandangan. Ada banyak sekali seni ilahi di dunia ini. Hanya saja kamu belum pernah melihatnya. Namun, Anda harus merasa puas dengan apa yang Anda miliki. Karena Anda telah melihat dua seni bela diri yang kuat, Heaven and Earth Cage, dan God Punishing Sword Array. Ketika kamu pergi ke mata air kuning, aku yakin kamu akan dapat beristirahat dengan tenang. Pria paru baya berpakaian hitam itu tersenyum dingin. Formasi pedang penghukum dewa yang mengerikan itu menyerang mereka berdua. Aku tak percaya aku tak bisa memecahkan kurungan terkutuk ini. Sue gang meraung. Kekuatan sucinya melonjak saat dia meninju sangkar langit dan bumi tanpa menahan diri. Ledakan. Namun, pukulan ini sama seperti sebelumnya. Seperti memukul spons. Terlebih lagi, kekuatan sucinya juga diserap oleh sangkar langit dan bumi. Sepertinya dia tidak mencoba menakut-nakuti kita. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Sue gang kebingungan. Qin Fei Yang menatap pria paru baya berpakaian hitam itu dan berkata dengan suara yang dalam, meskipun sangkar langit dan bumi dapat menyerap kekuatan suci, tetapi ada batasnya. Apa? Sue gang curiga. Maksudku, selama kita menembus batas ini, sangkar langit dan bumi secara alami akan hancur. Kata Qin Fei Yang. Melanggar batas ini. Sue gang mengerutkan kening. Ini tidak akan mudah. Tapi sekarang, tidak ada jalan lain. Dia hanya bisa percaya pada Qin Fei Yang. Tiga ribu klon, aktifkan. Qin Fei Yang berteriak dengan suara rendah. Tiga ribu klon tiba-tiba muncul di kekosongan di belakang mereka. Hancurkan untukku. Teriak Qin Fei Yang. Ledakan. Tiga ribu klon itu langsung memancarkan aura yang mengerikan. Terlebih lagi, aura ini tidak lebih lemah dari Qin Fei Yang. Jadi begitulah adanya. Mengandalkan tiga ribu klon untuk menembus batas kandang langit dan bumi. Sue Gang tiba-tiba mengerti dan segera mengambil tindakan. Bersama dengan Qin Fei Yang dan tiga ribu klon, mereka menyerang kandang langit dan bumi dengan sekuat tenaga. Dua ribu enam ratus empat puluh lima. Sangkar langit dan bumi menutup semua rute pelarian dan di belakang mereka terdapat susunan pedang pembunuh dewa. Qin Fei Yang dan Sue Yang tidak punya pilihan lain selain dengan paksa menghancurkan kandang langit dan bumi. Ledakan Qin Fei Yang, tiga ribu inkarnasinya dan Sue Gang meledakkan sangkar langit dan bumi hampir pada saat yang bersamaan. Sebuah ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Yang paling momen berikutnya. Sangkar langit dan bumi terkoyak. Apakah itu benar-benar mungkin? Sue Gang terkejut. Benar saja, seperti dugaan Qin Fei Yang, sangkar langit dan bumi ada batasnya. Pergi. Teriak Qin Fei Yang. Tidak buruk, tidak buruk. Bahkan sangkar langit dan bumi pun bisa dihancurkan. Qin Fei Yang, aku sungguh semakin menyukaimu, tapi sayangnya, kita tidak berada di kubu yang sama. Kamu harus mati. Pria parubaya berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Dengan lambayan tangannya, formasi pedang pembunuh dewa langsung jatuh di atas Qin Fei Yang dan yang lainnya. Tepi yang mengerikan itu segera menyelimuti mereka. Pergi ke neraka. Pria parubaya berpakaian hitam itu tertawa dan formasi pedang pembunuh dewa menghantam ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya. Untuk menangkap bandit, tangkap dulu pemimpinnya. Aktifkan teknik pemusnahan jiwa dan bunuh dia bersama-sama. Teriak Qin Fei Yang. Teknik pemadaman jiwa, aktifkan. 3000 inkarnasi meraung. Suatu kekuatan takasat mata tiba-tiba melonjak keluar bagaikan air pasang. 3000 inkarnasi, 3000 kekuatan tak terlihat. Konsep macam apa ini? 3000 pasukan takasat mata berkumpul bersama seperti gelombang yang mengamuk di lautan. Mereka melewati Gatsling Sword Array dan bergegas menuju pria parubaya berpakaian hitam. Melihat ini, pria parubaya berpakaian hitam itu juga mengubah ekspresinya dan berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. 3000 inkarnasi mengaktifkan teknik pemadaman jiwa pada saat yang sama. Ini bukan lelucon. Jika seseorang tenggelam, bahkan dengan artefak yang melindungi jiwa ilahi, orang tersebut pasti akan mati. Sue Gang tiba-tiba meraung, jangan khawatirkan dia, cepat halangi formasi pedang pembunuh dewa. Meskipun lelaki setengah bayah berpakaian hitam itu berlari menyelamatkan diri, susunan pedang pembunuh dewa tidak menghilang menakutkan. Haha! Kamu tidak dapat menghalangi formasi pedang pembunuh dewa. Kalian semua pergi ke neraka. Pria parubaya berpakaian hitam itu tertawa sambil melarikan diri. Apa hebatnya formasi pedang belaka? Dengan kekuatan kita, kita pasti bisa melawan satu lawan seratus. Salah satu avatar mendengus dan berteriak, buka mata surga. Ledakan! Langsung! Ketiga ribu inkarnasi tersebut semuanya mengaktifkan jiwa pejuang mereka. Sial! Mereka bahkan tahu cara memberi perintah. Kinfei yang menatap inkarnasi itu dengan takjub. Mengikuti dengan saksama. Tanpa ragu-ragu, dia juga mengaktifkan jiwa naga ungu emasnya. Ding! 3.001 jiwa naga ungu emas meraung ke langit dan mengaktifkan kemampuan bawaan mereka pada saat yang sama. Momen berikutnya. Sebuah pemandangan mengejutkan muncul. Deretan pedang pembunuh dewa muncul di hadapan setiap jiwa naga. Dengan 3.001 jiwa naga, akan ada 3.001 formasi pedang pembunuh dewa. Besar dan perkasa, ketajaman bila pedangnya dapat menghancurkan dunia. Membunuh! Kinfei yang meraung! Membunuh! 3.000 klon juga mengangkat kepala dan meraung. Dentang! Langsung! Formasi pedang penghukum dewa yang ke-3001 menyerbu ke arah formasi pedang penghukum dewa milik pria parubaya berpakaian hitam. Pemandangan ini benar-benar spektakuler. Sue gang bergumam. Bagaimana dia bisa melindungi Kinfei yang? Jelas sekali Kinfei yang sedang melindunginya. Dentang! Gemuruh! Ketika formasi pedang penghukum dewa bertemu, terdengar suara keras yang mengguncang bumi dan terngiang-ngiang di telinga. Kekosongan di sekitarnya dan tanah di bawahnya hancur dan runtuh dengan dahsyat. Meskipun tingkat kultifasi Kinfei yang saat ini berada di alam surga ke-9, yang merupakan satu tingkat lebih rendah dari pria parubaya berpakaian hitam, ia menang dalam hal jumlah. Formasi pedang penghukum dewa yang ke-3001 terus membombardir. Formasi pedang di depan runtuh, tetapi ada lebih banyak lagi di belakang, satu demi satu. Retakan! Akhirnya, formasi pedang penghukum dewa milik pria parubaya berpakaian hitam itu juga mulai runtuh secara bertahap. Ayo kita lakukan sesuatu yang lebih kejam. Aktifkan semua paragon Divine Arts dan hancurkan semuanya. Inkarnasi lain memberi perintah. Orang-orang ini, Kinfei yang menggelengkan kepalanya, mereka sudah belajar memberi perintah. Namun, melihat perwujudan ini, ada kebanggaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Karena semua inkarnasi ini lahir karena dia. Dan ketiga ribu inkarnasi ini menjadi semakin dapat diandalkan. Ding! Kicauan! Mengaum! Retakan! Teknik naga ilahi, teknik phoenix api, seni ilahi guntur api, teknik kilin. Sebentar lagi. Empat seni pembantaian dewa tingkat tertinggi telah muncul entah dari mana. Membunuh! Kinfei yang meraum! Baiklah! Semua seni ilahi diaktifkan bersamaan, bagaikan banjir yang merusak, mereka menghantam formasi pedang penghukum dewa. Ledakan! Akhirnya! Formasi pedang penghukum dewa runtuh! Pria parubaya berpakaian hitam itu segera memuntahkan darah, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Dia benar-benar menghancurkan formasi pedang penghukum dewa. Itu terlalu mengerikan. Mengapa ada orang yang sakit seperti itu? Kalau hari ini dia tidak tersingkir dan terus bertumbuh, siapakah yang akan mampu menjinakkannya di kemudian hari? Tidak! Dia harus mencekik anak ini di buayan. Pria parubaya berpakaian hitam itu berhenti di kehampaan dan menundukkan kepalanya untuk melihat Kinfei yang niat membunuh melonjak di matanya. Kau sungguh tidak melarikan diri. Kalau begitu kau bisa pergi ke neraka. Kinfei yang mencibir dingin. 3000 inkarnasi itu juga menatap pria parubaya berpakaian hitam itu dengan niat membunuh. Teknik penghancuran jiwa diaktifkan kembali. 3001 kekuatan tak kasat mata menyerbu ke arah pria parubaya berpakaian hitam itu seperti tsunami. Pria parubaya berpakaian hitam itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, sudah waktunya aku memperlihatkan kartu trufku yang sebenarnya. Saat suaranya jatuh, tubuh pria parubaya berpakaian hitam itu bergetar dan aura yang kuat keluar dari tubuhnya. Kartu truf. Kinfei yang menatap pria parubaya berpakaian hitam itu dengan heran. Menghadapi teknik penghancur jiwa, dia benar-benar tidak melarikan diri. Bisakah kartu truf ini membantu pria parubaya berpakaian hitam memblokir serangan teknik penghancur jiwa? Dentang. Pada saat berikutnya. Dengan suara keras, perisai emas tiba-tiba muncul di kehampaan di sekitar pria parubaya berpakaian hitam itu. Jumlah perisainya ada sepuluh. Setiap perisai tampaknya terbuat dari emas, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dan perisainya tidak besar. Tingginya satu meter, lebarnya setengah meter, dan tebalnya dua jari. Sepuluh perisai muncul dan mengelilingi pria parubaya berpakaian hitam, bersinar dengan cahaya ilahi. Jiwa pertempuran, perisai tak terkalahkan. Pria parubaya berpakaian hitam itu menatap Kinfei yang dan mengucapkan kata demi kata. Perisai tak terkalahkan. Kinfei yang terkejut. Ledakan. Saat ini, teknik penghancur jiwa melonjak dan langsung menenggelamkan pria parubaya berpakaian hitam itu. Namun, teknik penghancur jiwa yang selalu berhasil diblokir oleh sepuluh perisai pada saat ini dan tidak dapat mendekati pria parubaya berpakaian hitam. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah teknik penghancuran jiwa mampu mengabaikan semua pertahanan? Mata Kinfei yang membelalak karena marah. Tiga ribu inkarnasi juga tidak percaya. Teknik penghancur jiwa tidak bisa menembus sepuluh perisai. Pria parubaya berpakaian hitam itu melangkah maju dan tanpa cedera seperti iblis. Ayo pergi. Tiga ribu inkarnasi, hentikan dia. Suegang, ayo berangkat. Teriakin Feiyang. Suegang melambaikan tangannya dan menyapukin Feiyang sebelum berbalik untuk melarikan diri. Bahkan teknik penghancur jiwa tidak dapat melukai pria parubaya berpakaian hitam itu. Bagaimana mereka bisa terus bertarung? Jika mereka tidak pergi, mereka semua akan mati nanti. Meninggalkan. Pria parubaya berpakaian hitam itu mencibir dan melambaikan tangannya. Sangkar langit dan bumi jatuh dan menyelimuti semua arah. Lebih-lebih lagi, formasi pedang pembunuh dewa juga muncul dan langsung menekan Kin Feiyang dan Suegang. Tunggu. Mengapa ada begitu banyak pedang pertempuran? Bukan hanya seratus ribu. Kin Feiyang mengangkat kepalanya untuk melihat, dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Itu benar. Sekarang jumlahnya bukan seratus ribu. Jumlahnya satu juta pedang pertempuran. Susunan pedang ini tidak disebut susunan pedang pembunuh dewa, melainkan susunan pedang pembunuh surga. Susunan pedang pembunuh surga, perisai tak terkalahkan. Inilah kartu truf saya yang sebenarnya. Kalian semua, pergilah ke neraka. Pria parubaya berpakaian hitam itu mencibir. Cepat. Hancurkan kandang langit dan bumi. Kin Feiyang meraung. Tiga ribu inkarnasi segera menyerang sangkar langit dan bumi. Ledakan. Sangkar langit dan bumi langsung hancur berkeping-keping. Tapi di waktu yang sama, formasi pedang pembunuh surga runtuh. Tiga ribu inkarnasi bahkan tidak dapat mengaktifkan mata surga dan langsung musnah. Kecepatan formasi pedang pembunuh langit terlalu cepat, sehingga Kin Feiyang tidak punya kesempatan untuk melawan. Bahkan jika sangkar langit dan bumi hancur, Kin Feiyang dan Suegang tidak dapat melarikan diri. Suegang melihat ketiga ribu inkarnasi yang telah dimusnahkan dan kemudian ke Heaven Slying Sword Array. Akhirnya, dia melihat ke pria parubaya berpakaian hitam. Manusia ini begitu kuat hingga membuatnya putus asa. Sekalipun dia berubah, dia mungkin bukan lawan orang ini. Bahkan, bahkan di seluruh suku setan darah, hanya Raja Hantu dan 10 Panglima Besar yang bisa mengalahkannya. Fiuh! Suegang menghela nafas panjang. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa rileks. Tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, dia menepuk telapak tangannya ke arah Kin Feiyang. Kin Feiyang terkejut. Seperti meteorit, dia terlempar ke kejauhan bersama kekuatan telapak tangan ini. Suegang, apa yang sedang kamu lakukan? Kin Feiyang tertegun dan langsung meraung. Saudara Kin, senang bertemu denganmu. Merupakan suatu kehormatan juga untuk berjuang bersamamu. Kamu harus berjanji padaku bahwa kamu akan selamat. Jika kau ingin membalas dendam kepadaku, kau harus menunggu hingga kau berhasil mencapai puncak alam sembilan surga. Suegang menoleh dan menyeringai ke arah Kin Feiyang. Seluruh tubuhnya meledak dalam kehampaan. Senyum itu seakan-akan dia sedang berhadapan dengan anggota keluarga atau saudaranya. Senyum itu sangat tulus. Senyum itu tidak mengandung rasa kesal. Senyum itu mengandung berkat yang paling tulus. Ledakan. Momen berikutnya. Aura yang merusak meletus dan langsung menenggelamkan dunia. Geng Sue. Kin Feiyang meraung, giginya tampak dan matanya pecah-pecah. Dia benar-benar menghancurkan tubuh fisiknya sendiri untuknya. Dia manusia. Mengapa dia harus mengorbankan nyawanya sendiri untuknya? Apakah dia bodoh? Berengsek. Raungan pria parubaya berpakaian hitam juga terdengar dalam debu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tunggu saja. Jika aku tidak mencabik-cabikmu, aku, Kin Feiyang, tidak layak menjadi manusia dalam kehidupan ini. Kin Feiyang menahan kesedihan dan kemarahan di hatinya. Dia berbalik dan menghilang ke pegunungan di bawah. Bajingan. Dengan suara gemuruh, pria parubaya berpakaian hitam itu juga bergegas keluar dari debu. Dia juga tampak sangat menyedihkan. Sepuluh perisai juga hancur berkeping-keping. Dia berdiri dengan muram di langit dan mengamati kekosongan di sekelilingnya. Di mana dia ledakan. Dia segera melepaskan indera keilahiannya dan menyebarkannya ke segala arah, tetapi dia tidak menemukan apapun. Sialan, sialan. Kesempatan yang bagus, tetapi dia membiarkan bajingan kecil itu lolos. Pria parubaya berpakaian hitam itu sangat marah hingga dia hampir menjadi gila. Suku setan darah sialan. Beraninya kau merusak rencanaku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Dan kamu, Kin Feiyang, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Betapapun susahnya kamu, jangan pernah berpikir hidup-hidup. Pria parubaya berpakaian hitam itu tersenyum mengerikan. Ia kemudian membubarkan sepuluh perisai yang hancur dan terbang ke arah kota kuno Raja Yu. 2646. Larut malam. Suatu sosok muncul. Itu Kin Feiyang. Dia menatap tanah yang rusak di bawahnya, wajahnya penuh kesedihan. Saya minta maaf. Aku telah melibatkanmu. Jika bukan untuk mengawalnya, mengapa Sweigang menghancurkan dirinya sendiri? Baik Raja Yu, sepuluh panglima, maupun iblis darah lainnya, mereka telah menjaganya dengan baik. Namun, dia bukan saja tidak melakukan apapun untuk blood demons, tetapi dia juga melibatkan mereka berkali-kali. Terakhir kali, Dewa Naga muncul bersama Putri Naga, menyebabkan para setan darah panik. Kali ini, musuh kuat yang tidak dikenalnya muncul dan membunuh Sweigang. Apakah dia benar-benar pembawa sial? Siapapun yang berhubungan baik dengannya tidak akan memiliki akhir yang baik. Tidak. Saya tidak bisa menerima ini. Jika ini takdir, maka aku akan menghancurkannya dan membiarkan diriku menjadi tuannya. Sweigang, aku tidak akan membiarkanmu mati. Kalau tidak, aku akan merasa bersalah seumur hidupku. Suatu hari nanti, aku akan membangkitkanmu. Kinfei yang bergumam, mengepalkan tangannya, matanya bersinar penuh tekat. Dentang. Tetapi saat Kinfei yang hendak pergi, sebuah suara lemah tiba-tiba terdengar. Kinfei yang tertegun dan segera menunduk, tetapi suara itu telah menghilang dan dia tidak dapat menemukan sumbernya. Apakah itu ilusi? Gumam Kinfei yang dentang. Tidak lama kemudian, suara lemah itu terdengar lagi. Hah. Kinfei yang tercengang. Apakah itu ilusi? Dia segera melihat ke arah suara itu dan mendapati bahwa suara itu berasal dari tumpukan batu di bawah. Mengapa ada suara? Kinfei yang dengan curiga mendarat di samping tumpukan puing dan dengan hati-hati mencungkil puing-puing itu. Tidak lama kemudian, sebuah pecahan artefak dewa memasuki garis pandangannya. Pecahan ini berwarna merah darah, seukuran setengah kepalan tangan bayi, dan memancarkan cahaya lemah. Dentang. Suara itu berasal dari pecahan ini. Ini. Sepertinya itu adalah artefak dewa tertinggi milik Suei Gang. Kinfei yang dengan curiga mengambil pecahan itu. Saudara Kin, apa kabar? Tetapi saat dia meraih pecahan itu, fluktuasi roh terpancar ke dalam pikiran Kinfei yang. Suara ini. Mata Kinfei yang bergetar. Itu sebenarnya suara Suei Gang. Menatap pecahan di tangannya, dia bertanya, kau tidak mati. Dia tidak mati. Ketika aku menghancurkan diriku sendiri, aku menyatukan sebagian jiwaku ke dalam artefak ilahi tertinggi. Artefak ilahi tertinggi itulah yang melindungiku. Tetapi untuk melindungiku pula, roh artefak tertinggi mengorbankan dirinya sendiri. Kata Suei Gang. Kinfei yang sangat gembira. Senang sekali dia tidak mati. Dia menghiburnya, jangan bersedih. Karena roh artefak memilih untuk melindungimu, dia pasti tidak ingin kamu merasa bersalah dan menyalahkan dirimu sendiri. Ya. Suei Gang menganggup dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tentu saja kita akan pergi ke kota kuno Raja Tenang. Kota kuno Raja Yu memiliki aturan waktu selama 500 tahun. Aturan ini akan sangat membantu Anda dalam rekonstruksi tubuh fisik dan jiwa ilahi Anda. Kata Kinfei yang. Tidak perlu bersusah payah. Kirim aku kembali ke kota kuno Luotian. Kota kuno Luotian juga memiliki arai waktu. Kata Suei Gang. Masalah apa yang mungkin ada? Pokoknya, aku harus kembali ke kota kuno Raja Yu. Sedang dalam perjalanan. Kata Kinfei yang. Tidak. Saya rasa kita tidak perlu merepotkan Raja Yu hanya karena masalah kecil seperti ini. Kata Suei Gang. Kau hanya memiliki sehelai jiwa ilahi. Apakah ini masalah kecil? Kinfei yang terdiam. Suei Gang tersenyum malu. Kinfei yang berkata, untuk jaga-jaga, sebaiknya kau tinggal di pecahan ini untuk sementara waktu. Kau bisa keluar saat kita kembali ke kota kuno Raja Yu. Baiklah. Suei Gang menjawab. Kinfei yang melambaikan tangannya dan menyimpan pecahan itu di Laut Kinya. Dia berkata, kamu juga dapat menyerap kekuatan ilahiku untuk merekonstruksi jiwa ilahimu. Suei Gang berkata, ras iblis darah kami hanya bisa menyerap kekuatan jahat. Tidak mungkin. Bagaimana dengan batu jiwa? Kinfei yang bertanya. Suei Gang berkata, saya sudah mencobanya, tetapi saya tidak bisa memurnikan dan menyerapnya. Kalian benar-benar ras yang aneh. Kata Kinfei yang. Di mata ras setan darah kami, kalian manusia juga aneh. Suei Gang tertawa. Haha. Kinfei yang tertawa. Memang. Suatu ras terlihat aneh di mata ras lain. Saudara Kin, saya tidak keberatan Anda kembali ke kota kuno Raja Yu, tetapi Anda harus berhati-hati. Suei Gang tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan berkata dengan serius. Mengapa kamu mengatakan itu? Kinfei yang tercengang. Suei Gang berkata, manusia itu tampaknya sedang menuju ke kota kuno Raja Yu. Kinfei yang berkata dengan heran, kalau begitu, dia masih ingin pergi ke kota kuno Raja Yu untuk membunuhku. Dia pasti tidak akan berani pergi ke kota kuno Raja Yu. Lagipula, Raja Yu ada di sana. Namun, dia dapat mencegatnya di luar kota. Lagipula, setelah pertarungan ini, dia pasti tidak akan berani meremehkanmu. Pada saat itu, dia akan memanfaatkan kesempatan bagus untuk membunuhmu saat kamu tidak siap. kata Suei Gang. Sepertinya aku harus berhati-hati. Kinfei yang menarik nafas dalam-dalam. Kekuatan pria setengah bayar berpakaian hitam itu tidak biasa. Dari segi kemampuan, dia mungkin tidak kalah dengan Ancestral Gregen. Namun, dia tidak dapat mengerti mengapa orang ini ingin membunuhnya. Dia tidak ingat menyinggung orang ini. Saudara Kin, saya khawatir tidak banyak ahli seperti dia bahkan di dunia luar. Kata Suei Gang. Ada banyak sekali orang di dunia luar yang berada di alam surga kesembilan sempurna. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Namun, apakah menurutmu tingkat kultifasinya yang sebenarnya benar-benar berada di alam surga kesembilan sempurna? Kata Suei Gang. Hmm. Kinfei yang terkejut. Meskipun aku tidak mengenalnya, aku punya perasaan bahwa kultifasinya jelas bukan pada alam surga kesembilan sempurna. Suei Gang berkata dengan suara yang dalam. Tidak hanya di alam surga kesembilan lengkap. Gumam Kinfei yang Kalau begitu, orang ini merupakan pembangkit tenaga listrik tahap undet. Jika orang ini adalah ahli tahap abadi, dapatkah kau menebak identitasnya? Suei Gang bertanya. Jika dia benar-benar ahli alam abadi, tidak sulit untuk menentukan asal-usulnya. Gumam Kinfei yang Apa maksudmu? Suei Gang penasaran. Tidak banyak ahli alam abadi bahkan di tanah suci. Dan tidak banyak orang yang menaruh dendam padaku. Pertama-tama, naga. Kita sudah kehilangan dua dari sepuluh Ancestral Gregen. Sekarang hanya tersisa delapan Ancestral Gregen. Dan sekarang, naga leluhur ke-delapan, Ye Zhong, telah pergi ke lembah jatuh. Dengan kata lain, tidak mungkin orang-orang ini. Kedua, itu adalah istana pembunuh naga. Ada empat kaisar di istana pembunuh naga. Dua di antaranya adalah leluhurku. Mereka pasti tidak akan menyakitiku. Yang tersisa hanyalah kaisar binatang dan kepala Master Pavilion. Kedua orang ini membenciku sampai ke akar-akarnya. Wajar saja mereka ingin membunuhku. Tapi sekarang, mereka juga bersama naga. Qin Fei yang merenung sambil berbicara. Sue Gang berkata dengan curiga, berdasarkan apa yang kamu katakan, bukankah itu tidak mungkin? Jangan khawatir, biarkan aku menyelesaikannya. Orang-orang yang baru saja saya sebutkan adalah yang terkuat di Tanah Suci. Selain mereka, masih banyak lagi makhluk kuat lainnya di bawah sana. Contohnya, naga. Para leluhur dan tetua berbagai klan semuanya adalah pakar alam abadi. Dan istana pembunuh naga. Di bawah empat kaisar, ada delapan kaisar dan seratus delapan jenderal ilahi. Mereka juga merupakan ahli panggung abadi. Tetapi aku tidak merasakan aura naga ilahi dari pria parubaya berpakaian hitam itu. Kakak senior Fengzi juga mendengar dari Yezong dan naga leluhur lainnya bahwa mereka adalah satu-satunya naga yang memasuki neraka Raja Nether kali ini. Jadi, kita bisa melenyapkan naga sepenuhnya. Lalu, kita bisa menargetkan kaisar dan jenderal ilahi dari istana pembunuh naga. Kata Kinfei Yang. Selain istana pembunuh naga dan para naga, tidak ada ahli alam abadi di antara kekuatan lainnya. Sui Gang bertanya. Tentu saja ada. Ada yang tidak mau bergabung dengan istana pembunuh naga dan menjadi musuh para naga, dan ada pula yang tidak mau bergabung dengan para naga dan menjadi musuh istana pembunuh naga, jadi mereka memilih untuk menjauhi masalah. Tetapi orang-orang ini tidak punya dendam terhadapku, jadi mereka tidak akan membunuh kita. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Sui Gang berkata, jadi, pria parubaya berpakaian hitam ini berasal dari istana pembunuh naga. Jika kultifasinya yang sebenarnya benar-benar berada di alam abadi, maka kemungkinan besar dia berasal dari istana pembunuh naga. Dan dia pasti dari kaisar binatang dan kepala master pavilion. Kata Kinfei Yang. Itu tidak benar. Bukankah kau baru saja mengatakan bahwa dua leluhurmu adalah kaisar istana pembunuh naga? Jika mereka berdua dari istana pembunuh naga, mengapa mereka ingin membunuhmu? Sui Gang curiga. Begitulah manusia. Sekalipun kita berada di pihak yang sama, tetap saja ada intrik dan rencana jahat. Kinfei Yang menghela nafas. Sui Gang terdiam. Dunia manusia benar-benar rumit. Ya, sejujurnya, meskipun aku juga manusia, aku sungguh membenci manusia. Kinfei Yang menghela nafas. Sebagai manusia, dia membenci manusia lain. Betapa menyedihkannya itu. Mendengarkan apa yang kau katakan, aku tiba-tiba merasa bahwa klan iblis darah kita masih yang terbaik. Sui Gang tertawa. Aku pikir juga begitu. Kinfei Yang tersenyum. Sui Gang berkata, lalu mengapa kau tidak tinggal di klan iblis darah kami? Aku ingin. Namun kenyataan tidak mengizinkannya. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Naga-naga itu belum ditangani, dan Changsue belum direnggut kembali. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi burung bangol liar yang santai? Dia tidak bisa. Lagi pula, neraka Raja Nether ini tidak cocok untuk ditinggali manusia. Lebih-lebih lagi, dia hanya dapat tinggal di sini selama seribu tahun. Sui Gang tertawa, aku hanya berkata. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu mengumpulkan pikirannya dan bergegas menuju kota kuno. Tanpa bantuan Sui Gang, kecepatannya jauh lebih lambat. Sui Gang hanya membutuhkan waktu sebulan untuk pergi dari kota kuno Luotian ke kota kuno, tetapi jika itu dia, akan memakan waktu setidaknya satu atau dua tahun. Dan dia juga harus waspada terhadap binatang buas di neraka Raja Nether. Mengaum. Tentu saja. Sebelum fajar, sekelompok binatang buas alam sembilan surga meraung dan mengepung Kinfei Yang. Mata mereka berbinar-binar dengan darah, seakan-akan mereka sedang menatap suatu hidangan lesat. Uhuk-uhuk. Kinfei Yang terbatuk dan tertawa, jangan seperti ini, lagi pula, aku adalah teman Raja Nether. Teman Nether King. Apa Anda sedang bercanda? Bagaimana manusia bisa menjadi teman Nether King? Binatang pemimpin itu mencibir. Pemimpin binatang buas ini masih berada di puncak alam sembilan surga. Bos, tunggu sebentar. Sepertinya aku pernah mendengar bahwa Nether King memang punya teman manusia. Seekor binatang buas di samping melirik Kinfei Yang dan berbisik ke telinga binatang buas yang memimpin. Apakah begitu? Pemimpin para binatang itu terkejut. Ya. Menurutku dia memanggil sesuatu. Ya, 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 Kinfei Yang. Kata binatang itu. Saya Kinfei Yang. Kinfei Yang tertawa. Suara binatang buas ini juga sangat keras. Meskipun sangat pelan, Kinfei Yang masih bisa mendengarnya dengan jelas. 2647 Apa? Kamu adalah Kinfei Yang. Sekelompok binatang itu kebingungan. Itu benar. Kinfei Yang mengangguk. Kau tidak sedang mempermainkan kami, kan? Dengarkan kami, Kinfei Yang adalah teman Tuan Yuwang. Apakah kamu berpura-pura menjadi Kinfei Yang? Pemimpin binatang itu mengerutkan kening. Berpura-pura. Kinfei Yang terdiam. Dia berkata, Saya Kinfei Yang, dijamin asli. Anda pikir begitu? Kami belum pernah melihat Kinfei Yang. Kami hanya pernah mendengar namanya. Bagaimana kami bisa mempercayaimu? Pemimpin binatang itu mendengus dingin. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kinfei Yang tidak berdaya. Pemimpin binatang buas itu berkata, Kecuali kau bisa mengeluarkan sesuatu untuk membuktikan identitasmu. Sesuatu untuk membuktikan identitas saya. Kinfei Yang terkejut dan tersenyum pahit, Kamu belum pernah melihatku. Apa yang bisa aku buktikan? Kalau begitu, jangan berpikir untuk pergi. Pemimpin binatang itu memamerkan taringnya. Hmm. Mari kita lihat siapa yang berani menyakiti saudara Kin. Tiba-tiba, terdengar suara mendengus dingin. Seberkas jiwa Suegang muncul dan berubah wujud menjadi raksasa besar. Anda. Kelompok itu menatap Suegang dengan ngeri. Apa? Apakah ada binatang buas di kota kuno Luotian yang tidak mengenalku? Suegang berteriak. Anda adalah Tuan Suegang. Maafkan aku, maafkan aku. Kita pergi sekarang. Kata pemimpin binatang itu dengan ngeri. Dia berpikir dalam hati bahwa dia sangat tidak beruntung. Tidak mudah untuk bertemu dengan manusia, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu adalah Kin Feiyang. Bukankah ini menendang pelat besi? Berhenti. Suegang berteriak. Kawanan binatang itu langsung berhenti di kehampaan. Suegang menunjuk ke arah pemimpin binatang buas itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kau tetap di sini. Yang lainnya, pergilah. Ya. Pemimpin binatang itu menganggup dan berkata kepada saudara-saudaranya, kalian jalan duluan. Setelah kelompok saudara itu pergi, pemimpin binatang itu menatap Suegang dan berkata sambil tersenyum menyanjung, Tuan, apa yang Anda inginkan dari saya? Katakan saja kepada saya. Suegang berkata tanpa ekspresi, kawal saudara Kin ke kota Kunolwotian. Hah. Pemimpin binatang itu terkejut. Suegang berkata, itu hanya tunggangan sementara untuk saudara Kin. Jadi begitu. Sang pemimpin binatang buas menyadari sesuatu dan mengangguk sambil tersenyum, itu mudah saja. Suegang memandang Kin Feiyang dan berkata sambil tersenyum, Saudara Kin Feiyang, dengan bantuannya, semuanya akan jauh lebih cepat. Bagus. Feiyang tersenyum. Hati-hati di jalan. Hati-hati. Suegang memperingatkan sebelum menghilang ketubuh Kin Feiyang. Binatang itu, adalah, adalah, adalah. Kami bertemu musuh yang kuat di sepanjang jalan. Demi menyelamatkanku, Suegang menghancurkan tubuhnya sendiri. Sekarang, yang tersisa hanyalah seberkas jiwa ini. Pemimpin binatang itu mengangguk dan berkata, Kalau begitu, sepertinya kebenar-benar Kin Feiyang. Kalau tidak, Tuan Suegang tidak akan mengorbankan dirinya untuk melindungimu. Kin Feiyang berkata tanpa daya, Bukankah aku baru saja mengatakannya? Kaulah yang tidak mempercayaiku. Anda tidak bisa menyalahkan saya untuk ini. Lagipula, aku belum pernah melihatmu secara langsung. Aku tidak tahu seperti apa rupamu. Pemimpin binatang itu menundukkan kepalanya dengan sedih. Baiklah, baiklah, ini semua salah paham. Kin Feiyang melambaikan tangannya, melompat, dan mendarat di belakang kepala binatang buas itu. Itu adalah unikon berwarna merah darah. Bentuknya seperti kuda, tetapi memiliki dua sayap di punggungnya dan tanduk sepanjang setengah meter di kepalanya. Adapun unikon, Kin Feiyang telah melihatnya sebelumnya. Namun, unikon di luar umumnya berwarna putih salju dan dipenuhi aura sakral. Namun, unikon ini memiliki aura pembunuh. Ayo pergi. Kin Feiyang tersenyum. Kalau begitu, kau harus duduk diam. Kecepatanku luar biasa cepat. Setelah unikon itu selesai bicara, ia mengembangkan sayapnya dan melesat keluar sambil mengeluarkan suara desisan. Memang cepat. Gumam Kin Feiyang. Kecepatan unikon itu satu tingkat lebih cepat dari Suegang. Tentu saja. Dengan Suegang yang mengaktifkan teknik ilahi tambahan tingkat tertinggi, unikon itu jelas tak dapat dibandingkan. Namun, dengan kecepatan ini, hanya dibutuhkan waktu 25 hingga 26 hari untuk mencapai kota kuno Rajayu. Bos Kin, bisakah Anda memberitahu saya lebih banyak tentang dunia luar? Sang unikon tiba-tiba berbicara. Mengapa? Kamu juga tertarik dengan dunia luar? Kin Feiyang bertanya sambil tersenyum. Tentu saja. Pergilah dan tanyakan pada makhluk-makhluk di neraka. Siapa yang tidak ingin pergi ke dunia luar? Kata sang unikon. Kin Feiyang berkata, tetapi tidak ada kekuatan jahat di dunia luar. Tanpa kekuatan jahat, Anda tidak dapat berkultivasi. Itu benar. Sang unikon mengangguk. Tetapi aku dapat menceritakannya kepadamu. Kin Feiyang tersenyum. Dalam sekejap mata. Lima hari berlalu. Selama lima hari ini, si unikon seperti bayi yang penasaran, terus-menerus mengajukan pertanyaan kepada Kin Feiyang. Untungnya, Kin Feiyang lebih sabar. Kalau orang lain, mereka pasti sudah tutup mulut. Siang itu. Tunggu sebentar. Si unikon tiba-tiba berhenti dan menoleh ke kiri di depannya. Apa masalahnya? Kin Feiyang bingung. Sang unikon berkata, aku mencium bau manusia, dan jumlahnya lebih dari satu atau dua. Bau manusia. Kin Feiyang tertegun dan bertanya, ada berapa? Sang unikon berkata, jumlah mereka setidaknya beberapa ribu. Sangat banyak. Kin Feiyang terkejut. Sang unikon berkata, tunggu sebentar, aku ingat. Sepertinya ada danau darah di depan. Apa itu danau darah? Kin Feiyang bingung. Itu sebuah danau. Tapi danau darah ini sangat besar. Dan ada rumor yang mengatakan bahwa ada banyak benda suci di dasar danau. Kata sang unikon. Banyak benda suci. Hati Kin Feiyang tergerak dan dia bertanya, kalau begitu, apakah kalian sudah sampai ke dasar danau? Tentu saja, tetapi kita tidak dapat mencapai dasar danau. Sang unikon menggelengkan kepalanya. Mengapa? Kin Feiyang bingung. Karena ada kekuatan misterius di danau darah yang dapat memblokir semua makhluk hidup. Kata sang unikon. Mendengar ini, Kin Feiyang bertanya, Sui Gang, apakah ini benar? Itu benar. Tuan Kota dan saya pernah ke danau darah ini sebelumnya, tetapi kami tidak dapat mencapai dasar danau. Suara Sui Gang terngiang dalam pikiran Kin Feiyang. Tidak mungkin. Kalian semuapun tidak bisa masuk. Kin Feiyang terkejut. Ya. Sui Gang menjawab, pasti ada harta karun di tempat ini. Bukankah kalian sudah memberitahu Raja Hantu? Kin Feiyang bertanya, Apakah ada yang perlu diberitahukan kepada Raja Hantu? Tempat seperti ini ada di mana-mana di hades dan neraka. Bahkan jika kita memberitahu Raja Hantu, dia tidak akan peduli. Kata Sui Gang. Baiklah. Kin Feiyang tersenyum pahit. Kalau tempat seperti ini berada di tanah suci, tidak peduli seberapa berbahayanya, pasti ada orang yang akan pergi dan menjelajahinya. Namun, di neraka, mereka semua acuh tak acuh. Sekarang, Kin Feiyang merasa seperti orang desa yang belum pernah melihat dunia. Bos Kin, apakah anda tertarik? Kalau begitu, mari kita pergi dan melihatnya. Sang unikon bertanya. Oke. Kin Feiyang mengangguk. Sang unikon segera menoleh dan terbang menuju danau darah. Sekitar seratus napas kemudian. Sebuah danau besar akhirnya terlihat di depan mata mereka. Danau itu berdiameter sekitar 500 ribu mil dan seluruh danau itu berwarna merah darah. Tampaknya terbuat dari darah. Hal itu membuat orang merasa ngeri, bahkan dari jauh. Kendalikan o ramu. Kin Feiyang berbisik. Unikon itu melambat dan menarik kembali auranya, lalu membawa Kin Feiyang ke puncak gunung. Kin Feiyang melompat turun dari punggung unikon dan berdiri diam di tepi tebing. Dia melihat ke bawah. Ada hutan di bawahnya. Di sebuah ruang terbuka di tengah hutan, ribuan orang berkumpul. Ada laki-laki dan perempuan, tua dan muda. Budidaya mereka juga beragam. Dewa tertinggi, dewa tertinggi, alam sembilan surga. Dan danau darah itu berada persis di luar hutan. Beberapa orang berkumpul dan tampak sedang mendiskusikan sesuatu. Beberapa duduk sendirian dengan mata terpejam. Bos Kin, apakah kita akan langsung turun? Sang unikon bertanya. Jangan khawatir. Kin Feiyang melambaikan tangannya dan melihat sekeliling. Tiba-tiba, niat membunuh melintas di matanya saat dia menatap seorang pria parubaya di antara kerumunan. Orang itu tingginya sekitar 1,8 meter dan mengenakan jubah hitam panjang. Dia berdiri di tengah kerumunan dengan sikap rendah hati dan tidak mencolok. Namun, Kin Feiyang mengenalinya sekilas. Dia adalah pria parubaya berpakaian hitam yang datang untuk membunuhnya beberapa hari yang lalu. Musuh pasti akan bertemu di jalan sempit. Kin Feiyang berbisik. Ia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan lelaki setengah bayar berpakaian hitam secepat ini. Dan tampaknya pria parubaya berpakaian hitam itu juga tertarik pada danau darah. Unikon itu juga menyadari ketidaknormalan Kin Feiyang. Mengikuti tatapannya, Unikon itu menatap pria parubaya berpakaian hitam dan bertanya dengan curiga, Bos Kin, apakah ada masalah? Dia adalah musuh kuat yang sedang kubicarakan. Perisai darah hancur sendiri saat aku bertarung dengannya. Kin Feiyang berkata dengan suara rendah. Jadi itu dia. Kalau begitu, dia pasti tidak sederhana. Sang Unikon kembali menatap lelaki setengah bayar berpakaian hitam itu dengan sedikit kewaspadaan di matanya. Kau bertemu dengannya lagi secepat ini. Jiwa ilahi Suegang muncul dan menatap pria parubaya berpakaian hitam itu. Matanya sedikit bergetar saat dia buru-buru berkata, Saudara Kin, jangan gegabuh. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Kin Feiyang setidaknya harus menerobos alam kecil untuk bertarung dengan orang ini. Dengan kata lain, Kin Feiyang harus menerobos ke alam surga kesembilan tingkat kesempurnaan rendah. Karena begitu dia berhasil menembus alam surga kesembilan tingkat kesempurnaan lebih rendah, dia dapat mengaktifkan seninaga bangkit dan mengonsum sipil ilahi debu surgawi untuk meningkatkan kultivasinya ke alam surga kesembilan tingkat kesempurnaan. Karena mereka berdua berada di alam surga kesempurnaan kesembilan, Kin Feiyang mungkin dapat mengalahkan orang ini dengan caranya sendiri. Jangan khawatir. Saya masih memiliki sedikit kesadaran diri. Kin Feiyang tersenyum tipis. Kalau begitu, ayo cepat pergi. Selagi dia di danau darah, kita tidak perlu khawatir dia akan menyergap kita di jalan. Kata Sue Gang. Tidak perlu terburu-buru. Saya akan turun dan mencari tahu situasinya terlebih dahulu. Kin Feiyang merenung sejenak dan berkata. Anda. Sue Gang menatap Kin Feiyang dengan kaget dan marah. Jangan seperti ini. Aku tidak akan gegabuh. Jika aku benar-benar tidak bisa memasuki danau, aku akan segera kembali ke kota kuno. Kin Feiyang tersenyum. Bagaimana kalau dia tahu? Kata Sue Gang. Dia tidak akan melakukannya. Lagipula, masih ada unikon. Bahkan jika dia tahu, dengan kecepatannya, tidak akan jadi masalah bagi kita untuk melarikan diri. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya. Sue Gang mendesah tak berdaya dan menatap unikon. Apakah kamu memiliki seni ilahi tambahan tingkat tertinggi? Tidak. Sang unikon menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi aku mempunyai seni ilahi tambahan tingkat legendaris. Kecepatanmu sudah satu tingkat lebih cepat daripada makhluk hidup di alam yang sama. Dengan seni ilahi tambahan tingkat legendaris, kau seharusnya bisa bersaing dengan pria paruh baya berpakaian hitam dalam hal kecepatan. Baik-baik saja maka. Lindungi saudara Kin dengan baik. Saat kita sampai di kota kuno, aku akan meminta raja neraka untuk menghadiahimu seni ilahi tambahan tingkat tertinggi. Sue Gang menatap unikon dan berkata, Sang unikon tercengang dan langsung menjadi bersemangat. Jangan khawatir. Serahkan keselamatan bos Kin padaku. Tidak seorang pun akan bisa menyakitinya. Sue Gang tersenyum dan menghilang ketubuh Kin Feiyang. 2648 Kin Feiyang merenung sejenak dan mengambil ramuan bentuk ilusi. Segera. Dia berubah menjadi Li Buer. Eh. Sang unikon menatap Kin Feiyang dengan heran dan berpikir, ramuan yang kalian kembangkan sebagai manusia sungguh ajaib. Kamu belum pernah melihat ramuan sebelumnya? Kin Feiyang bertanya secara diam-diam. Tentu saja aku punya. Ketika para naga memasuki neraka Raja Nether, kami tahu bahwa ada sesuatu yang disebut ramuan di dunia ini. Beberapa tahun yang lalu, saya juga memburu beberapa manusia dan menemukan banyak ramuan di cincin kiankun mereka. Namun, tak seorang pun di neraka Raja Nether dapat memurnikan ramuan. Sang unikon mentransmisikan suaranya. Jadi begitu. Kin Feiyang menganggup dan berkata sambil tersenyum, aku akan memberimu beberapa ramuan ketika saatnya tiba. Ramuan apa? Sang unikon bertanya. Aku akan memberimu ramuan apapun yang kau inginkan. Kin Feiyang tertawa diam-diam. Baiklah-baiklah. Sang unikon menganggup. Kin Feiyang mentransmisikan suaranya, sekarang, kecilkan tubuhmu dan bersembunyi di lenganku. Apakah ada kebutuhan untuk melakukan hal ini? Sang unikon terkejut dan bertanya dengan curiga. Tentu saja. Kin Feiyang menganggup, lalu menatap unikon itu dan berkata, jangan bilang kau tidak bisa mengubah ukuran tubuhmu seperti ras iblis darah. Kita dapat. Kata sang unikon. Kin Feiyang menatap pria parubaya berpakaian hitam itu dan mengirimkan suaranya, kalau begitu cepatlah, aku ingin memastikan sesuatu. Konfirmasi apa? Sang unikon terkejut. Konfirmasikan asal-usulnya. Mata Kin Feiyang berbinar. Meskipun semua orang tahu identitas Li Buer, hanya orang-orang di Istana Pembunuh Naga yang tahu bahwa Li Buer adalah Kin Feiyang. Jika lelaki setengah baya berpakaian hitam itu melihatnya kemudian dan masih mencoba membunuhnya, itu berarti lelaki setengah baya berpakaian hitam itu pasti berasal dari Istana Pembunuh Naga. Sang unikon mengecilkan tubuhnya hingga seukuran telapak tangan dan bersembunyi di lengan Kin Feiyang, menahan auranya. Kin Feiyang menarik napas dalam-dalam, lalu melesat turun dengan suara mendesing. Hmm. Langsung. Tak lama kemudian, seseorang menemukan keberadaan Kin Feiyang. Li Buer. Mendengar suara itu, hampir semua orang yang hadir mengangkat kepala dan menatap Kin Feiyang. Termasuk pria parubaya berpakaian hitam. Kin Feiyang telah memperhatikan ekspresi pria parubaya berpakaian hitam. Pria parubaya berpakaian hitam itu benar-benar tersenyum padanya, seolah-olah dia sangat ramah. Apa yang telah terjadi? Apakah tebakanku salah? Bukankah dia dari Istana Pembantai Naga? Kin Feiyang bergumam. Li Buer, datanglah pada kami, datanglah pada kami. Tiba-tiba, seorang wanita berpakaian hitam melambai pada Kin Feiyang. Kin Feiyang mengikuti tatapannya. Wanita berpakaian hitam itu sangat cantik. Wajahnya oval dan matanya seperti burung phoenix. Dia mengenakan setelan ketat dan rambutnya diikat. Dia tampak sangat cakep. Kultifasinya berada pada puncak alam sembilan surga. Ada sekitar 50 hingga 60 orang di samping wanita berpakaian hitam itu. Mereka semua luar biasa dan memiliki temperamen yang luar biasa. Kultifasi mereka pada dasarnya berada pada puncak dan puncak alam sembilan surga. Mata Kin Feiyang bersinar dan mendarat di depan wanita berpakaian hitam itu. Dia bertanya dengan curiga, Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Wanita berpakaian hitam itu tersenyum dan berkata, Namaku Liu, murid pulau ke-10. Seorang murid pulau ke-10. Kin Feiyang tertegun dan bertanya, Apakah Istana Dewa Naga di utara? Tentu saja. Kalau tidak, kenapa aku harus memanggilmu? Kata Liu. Senang berkenalan dengan Anda. Kin Feiyang menangkupkan tangannya dan tersenyum. Konon, orang-orang di pulau ke-10 semuanya memiliki bakat yang tak tertandingi. Libuer, apa yang terjadi dengan kultifasimu? Aku ingat sebelum memasuki neraka Raja Nedar, Kamu masih seorang abadi. Bagaimana kau bisa menembus alam sembilan surga awal secepat itu? Seorang pemuda berpakaian ungu di sebelah Liu menatap Kin Feiyang dengan heran. Apa? Alam sembilan surga awal. Ketika Liu dan yang lainnya mendengar ini, Mereka juga menatap Kin Feiyang dengan heran. Mereka tidak tahu sampai mereka melihatnya, Tetapi mereka terkejut. Dia benar-benar berada di alam sembilan surga awal. Ini. Saya beruntung bisa datang ke neraka Raja Nedar dan mendapatkan banyak kesempatan. Kin Feiyang tersenyum dan berkata, Hah. Banyak sekali dari kita, Tetapi tidak ada satupun dari kita yang pernah mengalami hal sebaik itu. Kamu benar-benar beruntung. Pemuda berpakaian ungu itu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Perkenalkan, nama ku Wang Chuan, juga murid pulau ke-10. Mereka juga dari istana Dewan Naga di utara. Saya dari pulau ke-3. Saya dari pulau ke-6. Saya dari pulau ke-8. Puluhan orang lainnya juga memperkenalkan diri. Senang berkenalan dengan Anda. Kin Feiyang menangkupkan tangannya satu demi satu. Dapat dilihat bahwa orang-orang ini dipimpin oleh Wang Chuan dan Li Yu. Itulah yang sudah diduga. Bagaimanapun, Li Yu dan Wang Chuan berasal dari pulau ke-10, Jadi status mereka berbeda. Saudara Li, apakah kamu bertemu seseorang dari istana Dewan Naga di sepanjang jalan? Li Yu bertanya. Saya bertemu beberapa orang, tapi... Ketika Kin Feiyang mengatakan ini, sedikit kesedihan muncul di matanya. Apakah sesuatu terjadi pada mereka? Li Yu bertanya. Ya. Mereka mati di tangan setan darah atau cakar binatang buas. Meskipun saya ingin membantu mereka, tidak ada yang dapat saya lakukan. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya. Kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Bahaya neraka Raja Neder berada di luar imajinasi kita. Kau beruntung bisa selamat. Wang Chuan menepuk bahu Kin Feiyang dan menghiburnya. Mendesah. Kin Feiyang menghela nafas. Seseorang bertanya, lalu apakah kamu bertemu dengan gurumu, Yezong, Master Aula Besar? Tidak. Aku juga sedang mencarinya. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, Saudara Li, saat kau bertemu dengan Master Aula Besar, bisakah kau mengajak kami bersamamu? Seseorang memandang Kin Feiyang dengan cara yang menyanjung. Jelas sekali. Orang-orang ini ingin mencari penyokong. Tentu saja. Kita adalah saudara dari sekte yang sama. Kin Feiyang tersenyum. Terima kasih. Semua orang mengatakan bahwa saudara Li tidak masuk akal. Saya pikir mereka hanya bicara omong kosong. Ya. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang lebih setia daripada saudara Li. Sekelompok orang menyanjung dan menjilatnya. Saya malu, saya malu. Kin Feiyang melambaikan tangannya, menatap Liu dan Wang Chuan, dan bertanya dengan curiga, apa yang kalian lakukan di sini? Wang Chuan tertegun dan bertanya dengan curiga, kamu tidak tahu. Aku tidak tahu. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya. Lalu mengapa kau datang ke Danau Darah? Wang Chuan bingung. Kin Feiyang tersenyum dan berkata, saya kebetulan lewat. Jadi begitu. Lalu anda benar-benar menabraknya. Wang Chuan menunjuk ke Danau Darah di luar hutan dan bertanya, apakah kamu melihat Danau Darah itu? Kin Feiyang menatap Danau Darah dan mengangguk. Wang Chuan berbisik, konon katanya ada benda suci yang tersembunyi di bawah Danau Darah. Objek suci. Kin Feiyang berpura-pura terkejut dan bertanya, apakah kalian melihatnya dengan mata kepala sendiri? Tidak. Kami juga mencoba memasuki dasar Danau, tetapi kami terhalang di luar oleh kekuatan misterius. Wang Chuan menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Kin Feiyang berkata dengan heran, tidak mungkin, kekuatan misterius macam apa ini, yang mampu menghalangi kalian di luar? Wang Chuan ini juga berada di puncak alam sembilan surga. Kami juga bingung. Kami sudah mencoba segalanya, tetapi kami tidak dapat mendekati dasar Danau. Jadi kami menunggu, menunggu lebih banyak orang datang. Jika saatnya tiba, mari kita bergabung dan melihat apakah kita bisa memaksa masuk. Kata Wang Chuan. Kin Feiyang memandang Danau Darah dan bergumam, kalau begitu, pasti ada harta karun di dasar Danau. Tentu saja. Kata Wang Chuan. Liu merenung sejenak lalu bertanya, adik Li, mengapa kamu tidak mencoba? Aku. Kin Feiyang tertegun dan melambaikan tangannya. Tidak, tidak, tidak. Jika kalian tidak bisa melakukan apapun, apa yang bisa aku lakukan? Ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi. Itu sebuah kesempatan. Jika kau ditakdirkan dengan benda suci itu, kau bisa mencapai dasar Danau tanpa melakukan apapun. Kata Liu. Peluang. Kin Feiyang bergumam dan menatap semua orang. Begitukah? Semua orang mengangguk. Kin Feiyang menatap Danau Darah lagi dan merenung sejenak sebelum mengangguk. Baiklah, aku akan mencoba. Ayo, kita pergi. Kami akan pergi bersamamu. Wang Chuan menyeret Kin Feiyang dan berjalan menuju Danau. Liu dan puluhan orang lainnya buru-buru mengikuti. Kemana mereka pergi? Tunggu, mereka tampaknya membawa Libuer ke Danau Darah. Mungkinkah? Mereka ingin Libuer pergi ke dasar Danau? Jangan berhayal. Siapa yang belum mencoba datang ke sini? Tidak seorang pun dapat mencapai dasar Danau. Seseorang mencibir. Kamu tidak bisa mengatakan hal itu. Bagaimanapun, Libuer ini berbeda dari orang biasa. Itu benar. Jika dia tidak menonjol dalam hal apapun, apakah Yezong akan menerimanya sebagai murid? Ayo pergi dan lihat. Mungkin dia beruntung dan benar-benar mencapai dasar Danau. Semua orang memandang kelompok Kin Feiyang dan berbisik sejenak sebelum mengikuti. Segera, Kin Feiyang mengikuti Liu dan yang lainnya ke Danau. Permukaan Danau sangat tenang. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, riak-riak muncul di permukaan air. Liu dan Wang Chuan saling memandang. Wang Chuan menoleh untuk melihat orang-orang yang mengikuti di belakang dan sedikit mengernyit. Sekarang, kecuali orang-orang dari Istana Dewa Naga Utara, tidak seorang pun diizinkan mendekati Danau Darah. Mengapa? Saya dari Istana Dewa Naga Selatan. Saya dari Istana Dewa Naga Barat. Aku dari Istana Dewa Naga Timur. Tidak bisakah kita mendekat? Kalian orang-orang dari Istana Dewa Naga Utara, jangan terlalu sombong. Seseorang langsung merasa tidak puas. Mengapa? Wang Chuan tersenyum dingin dan berkata, karena Li Buer adalah murid dari Master Aula Besar. Apakah kamu keberatan dengan itu? Mendengar ini, orang-orang di Istana Dewa Naga segera menatap Kin Feiyang dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Murid dari Grand Hall Master merupakan eksistensi di bawah salah satu dari empat Istana Dewa Naga. Kin Feiyang tidak mengatakan apa-apa. Matanya menyapu kerumunan dan segera menyadari bahwa pria parubaya berpakaian hitam juga berbaur dengan kerumunan. Dia orangnya sangat rendah hati. Tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang peduli padanya. Tetapi Kin Feiyang tidak bisa mengabaikannya, karena dia telah mengalami sendiri kekuatan orang ini. Dengan kekuatannya sendiri, dia mungkin bisa membunuh semua orang di sini. Kau ingin menjadi burung oriole di belakang belalang sembah yang mengintai jangkrik. Jangan berhayal, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kau inginkan. Kin Feiyang bergumam pada dirinya sendiri dan menoleh untuk melihat danau darah. Matanya bersinar dengan jejak cahaya. Alasan mengapa lelaki setengah bayar berpakaian hitam itu tinggal di sini pasti karena dia mengincar danau darah. Dan bersembunyi di tengah kerumunan dengan cara yang begitu sederhana berarti dia tidak punya cara untuk memasuki dasar danau. Dengan kata lain. Seperti Liu dan yang lainnya, pria parubaya berpakaian hitam itu sedang menunggu kesempatan. Jika dia tidak datang, pria parubaya berpakaian hitam itu mungkin berhasil. Namun karena dia sudah datang, dia pasti tidak akan membiarkan lelaki setengah bayar berpakaian hitam itu mendapatkan benda suci di dasar danau. 2649 Wang Chuan menatap sekelompok orang yang tercengang, dan sudut mulutnya tak dapat menahan senyum puas. Dia menoleh untuk melihat puluhan orang di sampingnya dan berbisik, Liu dan aku akan membawa Li Buer ke danau darah. Kalian tetap di sini dan jangan biarkan siapapun mendekat sebelum kami keluar. Dipahami. Puluhan orang itu mengangguk. Wang Chuan menatap Kin Feiyang dan tersenyum, Adik Li, ayo turun. Dalam, kata Kin Feiyang. Pada saat itu, Wang Chuan dan Liu membawa Kin Feiyang dan bergegas ke danau darah. Yang lainnya juga ingin mengikuti. Namun, puluhan orang lainnya berdiri berjajar di depan mereka dan berkata, Jika kalian berani melangkah maju, jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Kalian bertindak terlalu jauh. Sekelompok orang itu sangat marah. Titik. Di danau. Air danau juga mengandung kekuatan jahat yang sangat kuat. Saat mereka memasuki danau darah, Liu dan Liu membuka penghalang ilahi untuk mengisolasi air danau. Namun, meskipun air danau dapat diisolasi, kekuatan jahat masih dapat menyusup masuk. Adik Li, jangan khawatir. Meskipun kekuatan jahat ini menakutkan, ia tidak akan menimbulkan ancaman fatal bagi kita untuk sementara waktu. Wang Chuan tersenyum. Dalam. Kin Feiyang mengangguk. Meskipun penghalang itu tidak dapat menghalangi invasi kekuatan jahat, karena adanya penghalang, bidang penglihatan mereka menjadi sangat luas. Kin Feiyang tenggelam sambil melihat sekeliling. Suasana hening total. Bahkan tidak ada jejak binatang buas. Tapi Kin Feiyang merasakan aura yang tidak dapat dijelaskan. Aura ini datang dari dasar danau. Setelah sekitar beberapa kali tarikan napas, Kin Feiyang tiba-tiba merasakan ada suatu kekuatan yang menghalangi dasar, dan dia tidak dapat melanjutkan tenggelamnya. Inilah kekuatan misterius itu. Kata Wang Chuan. Kin Feiyang melihat ke bawah ke luar penghalang. Di luar penghalang itu, masih ada air danau berwarna merah darah yang tak berujung. Ini dijelaskan. Kekuatan misterius ini tidak terlihat. Adik Li, apakah kamu punya cara? Wang Chuan menatap Kin Feiyang penuh harap. Kin Feiyang terdiam. Dia berjalan ke depan penghalang, mengangkat lengannya, dan perlahan-lahan melewati penghalang itu. Ketika jarinya melewati penghalang dan diselimuti oleh air danau, suatu kekuatan jahat yang dahsyat menyerbu ke dalam tubuhnya seperti air pasang. Kin Feiyang terkejut. Energi jahat di sini bahkan lebih mengerikan daripada energi jahat di lorong berwarna darah saat dia memasuki neraka Raja Neder. Dia tidak berani ragu. Seluruh lengannya menembus penghalang dan menekan ke bawah. Langsung. Di danau, ia bersentuhan dengan penghalang tak terlihat. Lebih jauh lagi, dia bisa merasakan aura samar dalam penghalang itu. Ini anjing laut. Mata Kin Feiyang bergetar. Itu benar. Setelah identifikasi yang cermat, ini memang aura segel tersebut. Sebelumnya, orang gila dan orang yang tidak tahu terima kasih itu telah memberitahunya bahwa Raja Hantu telah mengatakan bahwa apapun yang disegel di neraka Raja Neder war pada dasarnya adalah benda suci yang menentang surga. Dan sebelumnya, aura yang tidak dapat dijelaskan yang dirasakan adalah aura segel ini. Bagaimana itu? Wang Chuan bertanya. Kin Feiyang menarik lengannya. Sambil memurnikan kekuatan jahat di tubuhnya, dia memandang Wang Chuan dan Liu dan berkata, ada aura segel. Kami tahu itu. Liu dan Wang Chuan mengangguk. Mata Kin Feiyang tiba-tiba berkedip. Tampaknya kedua orang ini tidak tahu tentang situasi di neraka. Karena, kalau mereka berdua tahu bahwa segel berarti harta karun yang tak tertandingi surga, mereka pasti makin gila. Dan bukan hanya mereka berdua. Orang-orang di luar sana jelas tidak tahu. Namun, tahukah pria parubaya berpakaian hitam itu? Melihat Kin Feiyang tetap diam, Wang Chuan mengerutkan kening dan berkata, Saudara Mudali, katakan saja. Apakah ada cara untuk menembus penghalang dan pergi ke dasar danau? Kin Feiyang sekali lagi mengulurkan tangannya keluar dari penghalang dan menekan penghalang tak terlihat itu. Kekuatan ilahi mengalir keluar. Dengan suara ledakan keras, air danau di sekitarnya tiba-tiba melonjak. Tetapi penghalang takasat mata itu tidak bereaksi sedikitpun. Benar saja, dengan basis kultifasiku, mustahil untuk menghancurkannya dengan paksa. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Melihat Wang Chuan dan Liu, dia berkata, sepertinya kita hanya bisa membiarkan semua orang mencoba bersama. Jejak kekecewaan tampak di mata mereka. Kin Feiyang berkata, Namun, pertama-tama kita dapat melihat apa yang ada di dasar danau. Bagaimana? Keduanya mencurigakan. Bukankah itu sederhana? Keringkan danau darah. Kin Feiyang tersenyum. Mengeringkan danau darah. Wang Chuan dan Liu tertegun, lalu menepuk kepala mereka. Itu benar. Jika mereka menguras danau darah, tidakkah mereka akan dapat melihat situasi di dasar danau? Mengapa mereka tidak memikirkan logika sederhana seperti itu? Bodoh sekali. Ayo naik. Kin Feiyang tertawa. Dalam. Wang Chuan dan Liu menganggup dan membawa Kin Feiyang keluar dari danau darah seperti kilat, berdiri di atas danau darah. Bagaimana itu? Puluhan orang dari Istana Dewa Naga di utara langsung memandang mereka bertiga. Yang lainnya juga memandang Kin Feiyang dan dua lainnya. Liu menggelengkan kepalanya. Aku tahu itu. Bahkan kita yang berada di alam sembilan surga sukses besar, alam sembilan surga kesempurnaan, dan bahkan alam sembilan surga puncak tidak dapat mencapai dasar danau, apalagi Libuer yang baru saja mencapai alam sembilan surga. Tapi kecepatan kultivasi orang ini sungguh menakjubkan. Semua orang menggelengkan kepala dan bergumam. Mendengar hal itu, sekilas rasa kecewa tampak di mata lelaki setengah baya berpakaian hitam itu. Namun Kin Feiyang dan dua orang lainnya menutup telinga terhadap diskusi ini. Mereka bertiga mengamati danau darah. Kakak senior Li, diameter danau darah itu 500 ribu mil, dan diperkirakan dalamnya beberapa ribu kaki. Tidak akan mudah untuk mengeringkannya. Dan jika menguap, mungkin akan lebih sulit lagi. Bagaimanapun, air danau mengandung kekuatan jahat yang sangat kuat. Liu mengerutkan kening. Tidak bisakah kamu membuat sedikit perubahan? Kita tidak perlu mengeringkan atau menguapkannya. Kita cukup memindahkan air danau. Tidak bisakah kau melakukannya dengan kultifasimu? Kin Feiyang merasa tidak berdaya. Orang macam apakah mereka Mereka semua sangat keras kepala. Jadilah lebih fleksibel. Ya ya ya. Wang Cuan sedikit terkejut, lalu menganggup dan berkata sambil tersenyum malu, kami memang sedikit bingung. Jangan menertawakan kami, jangan menertawakan kami. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia mundur beberapa langkah dan berkata, kalau begitu, mari kita mulai. Keduanya menganggup, dan kekuatan suci mereka melonjak menuju danau darah di bawah. Hem, apa yang mereka lakukan? Semua orang hendak kembali ke kam, tetapi ketika mereka melihat tindakan Wang Cuan dan Liu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang mereka dengan curiga. Guyuran. Ledakan. Saat kekuatan suci mereka mengalir ke dalam danau darah, airnya pun tiba-tiba melonjak. Bangkit. Sesaat kemudian, Liu dan Wang Cuan tiba-tiba meraung, dan air danau darah perlahan naik. Jadi mereka memindahkan air danau darah. Lalu kita bisa melihat benda suci di dasar danau. Berengsek. Mengapa aku tidak memikirkan hal sesederhana itu? Ketika mereka melihat pemandangan ini, semua orang tercerahkan, dan mereka semua sangat kesal. Puluhan napas kemudian. Seluruh air danau naik. Liu dan Wang Cuan saling memandang dan melambaikan tangan mereka. Seluruh air danau segera melonjak ke kejauhan seperti lautan darah. Diameter danau darah itu 500 ribu mil. Sulit untuk membayangkan berapa banyak air yang ada di danau itu. Itu adalah bencana yang menghancurkan bagi daratan di kejauhan. Ketika air danau surut, gunung-gunung dan sungai-sungai runtuh satu demi satu seperti jerami. Itu seperti pemandangan tsunami. Banyak sekali binatang yang terkena dampaknya. Meskipun tidak berakibat fatal, mereka semua berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Namun, bukan ini masalah yang dikhawatirkan Liu dan yang lainnya. Mereka hanya peduli dengan apa yang ada di dasar danau. Saat air danau dipindahkan, semua orang melihat ke dasar danau. Setelah air danau dipindahkan, danau darah kini menjadi lubang pembuangan yang besar. Namun, masih ada air di dasar danau. Lagi pula, danau itu begitu besar sehingga mustahil untuk memindahkan semua airnya. Pada bagian tengah bawah, terdapat batas berwarna merah darah. Jadi, itu tidak tak terlihat. Gumam Kinfei Yang. Dia selalu mengira bahwa batas di dasar danau tidak terlihat. Ternyata karena batas dan danau sama-sama berwarna merah darah, keduanya tercampur dan tidak dapat dibedakan. Batas berwarna merah darah bisa mencapai ratusan kaki lebarnya. Di dalam batas itu, ada ruang hampa, dan tidak ada setetes pun air danau. Suara mendesing. Semua orang terbang mengitari perbatasan dan melihat ke dalam. Meskipun batasnya berwarna merah darah, mereka sama-sama dapat melihat bahwa di tengah batas tersebut, ada panggung batu yang tingginya beberapa meter. Di atas panggung batu itu, tampak ada sesuatu seperti kotak. Itu pasti sebuah benda suci yang menentang surga. Kinfei Yang bergumam diam-diam. Karena dia menyadari bahwa aura segel itu berasal dari kotak di panggung batu. Mereka sungguh beruntung. Mereka benar-benar menemukan sebuah objek ilahi yang menentang surga. Mereka tidak boleh membiarkan pria paru baya berpakaian hitam itu mengambilnya. Liu dan Wang Chuan menatap kotak itu dengan sedikit keserakahan di mata mereka. Wang Chuan melirik semua orang dan berkata, Sekarang begitu banyak orang telah berkumpul, mengapa kita tidak mencoba dan melihat apakah kita dapat mendobrak batasan ini bersama-sama? Oke. Tidak seorang pun berkeberatan. Meskipun mereka tidak tahu bahwa ada benda suci yang menentang surga di dalam kotak itu, mereka dapat membayangkan bahwa apa yang tersembunyi di sana pastilah bukan benda biasa. Semua orang ingin mengambilnya sendiri. Kalau begitu, mari kita mulai. Kata Wang Chuan. Ledakan. Langsung. Gelombang aura meledak. Bahkan para dewa dan dewa tertinggi pun tidak tinggal diam. Ada ribuan orang. Teknik ilahi, kekuatan ilahi, artefak ilahi. Orang bisa membayangkan seperti apa pemandangannya. Dunia seketika tenggelam oleh aura yang mengerikan. Qin Fei yang juga mengembangkan teknik ilahi api guntur. Namun dia tidak menggunakan kekuatannya secara penuh. Karena ada begitu banyak orang di sini, jika mereka benar-benar bisa mendobraknya, itu tidak akan kekurangan kekuatannya. Demikian pula, jika mereka tidak dapat mendobraknya, maka akan sia-sia saja meski ada satu orang lagi. Perhatiannya tertuju pada pria setengah baya berpakaian hitam. Pria paru baya berpakaian hitam itu juga melepaskan kekuatan sucinya, tampak sangat serius. Namun, dia bisa menyembunyikannya dari orang lain, tetapi dia tidak bisa menyembunyikannya dari Qin Fei yang. Qin Fei yang dapat melihat sekilas bahwa orang ini hanya berpura-pura. Membunuh. Wang Chuan meraung. Ledakan. Dalam sekejap. Semua teknik ilahi, kekuatan ilahi, dan artefak ilahi melesat menuju batas. Disertai suara keras, kekosongan di sekitarnya tiba-tiba mulai pecah, dan bumi bergetar hebat. Namun, ketika debu jatuh, batasnya sebenarnya masih utuh. 2.650. Bagaimana ini mungkin? Semua orang tercengang melihat pemandangan ini. Siapakah yang mendirikan penghalang ini? Ribuan orang yang bekerja bersama tidak dapat memecahkannya. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menyerah saja? Seseorang bertanya tanpa daya. Menyerah. Jika kau ingin menyerah, menyerahlah. Aku tidak akan menyerah. Ya. Kita sudah lama di sini. Kalau kita menyerah sekarang, aku tidak akan puas. Kata orang lain. Wang Chuan melirik semua orang dan berkata dengan suara yang dalam, sekarang saatnya bagi kita untuk bekerja sama. Bekerja sama. Wang Chuan, apakah kamu berbicara sambil tidur? Siapa yang barusan mengandalkan dukungan Libuer untuk menghalangi kita keluar dari danau darah? Sekarang kau meminta kami untuk bekerja sama. Tidakkah kau pikir itu lucu? Seseorang langsung mengejek. Mata Wang Chuan menjadi gelap dan berkata, Jika kau ingin berdebat, aku tidak peduli. Paling-paling, kami tidak menginginkan benda suci ini. Bisakah kalian semua tenang? Hal terpenting sekarang adalah menemukan cara untuk mendobrak hambatan ini. Wang Chuan, karena kamu sudah bicara, kamu pasti punya ide. Cepat beritahu kami. Kata seorang pria tua. Saya yakin pasti ada banyak orang di daerah ini. Ayo berpencar dan cari mereka sekarang. Baik itu dewa perang atau dewa tertinggi, panggil saja mereka kemana-mana. Saat kita menemukan lebih banyak orang, kita akan mendobrak penghalang ini bersama-sama. Kata Wang Chuan. Masuk akal. Meskipun penghalang ini sangat kuat, selama kita memiliki cukup banyak orang, saya yakin kita dapat mendobraknya. Seseorang menganggup tanda setuju. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Demi keselamatan, mereka yang berada di bawah alam sembilan surga sebaiknya tetap di sini dengan patuh. Bagaimanapun juga, binatang buas di neraka tidak bisa dianggap remeh. Jangan kehilangan nyawamu sebelum kau menemukan mereka. Kata Wang Chuan. Baiklah, ayo berangkat. Pada saat itu, para kultifator alam sembilan surga hadir membentuk kelompok berdua dan bertiga dan terbang ke segala arah. Mereka membentuk kelompok untuk saling menjaga satu sama lain. Wang Chuan menatap liu dan berkata, kamu tinggal di sini dan lindungi junior brother Li. Juga, awasi penghalang. Oke. Li Yu mengangguk. Wang Chuan kemudian menatap Kin Feiyang dan berkata sambil tersenyum, saudara mudali, hidupmu sangat berharga. Kamu harus melindungi dirimu sendiri dengan baik. Terima kasih atas perhatianmu, kakak senior Wang. Kin Feiyang tersenyum. Dia tahu bahwa Wang Chuan sangat peduli padanya bukan karena dirinya, tetapi karena Yezong. Wang Chuan melambaikan tangannya dan pergi bersama pria paruh baya lainnya. pria paruh baya itu semuanya berada di alam sembilan surga. Setelah Li Yu mengantar Wang Chuan pergi, dia menatap Kin Feiyang dan berkata sambil tersenyum, adik Li, ngomong-ngomong, kita masih satu keluarga. Keluarga yang sama. Kin Feiyang terkejut. Ya, nama keluargamu Li, begitu juga nama keluargaku. Mungkin nenek moyang kita juga merupakan saudara-saudara. Li Yu tersenyum. Kin Feiyang tertawa dan mengangguk, mungkin ada kemungkinan seperti itu. Li Yu berkata, kalau begitu di masa depan, aku harap saudara muda Li dapat berbicara mewakiliku di hadapan Master Aula Besar. Kin Feiyang berkata, karena kita semua berasal dari keluarga yang sama, tentu saja. Kakak senior Li, ayo kita kembali ke perkemahan. Saat kau memasuki danau darah tadi, pasti ada banyak energi jahat yang masuk ke tubuhmu. Kau harus memurnikannya tepat waktu. Li Yu cukup gembira. Selama dia memiliki hubungan dengan Kin Feiyang, itu setara dengan memiliki hubungan dengan Master Aula Besar. Di masa depan, dia pasti akan dirawat di Istana Dewanaga. Oke. Kin Feiyang menganggup dan mengikuti Li Yu kembali ke kam. Kam itu tidak jauh dari danau darah, hanya setengah mil jauhnya. Dengan kultivasi mereka, itu hanya selangkah lagi. Dalam perjalanan kembali ke kam, Kin Feiyang melirik pria parubaya berpakaian hitam itu lagi. Pria parubaya berpakaian hitam itu berdiri di tengah kerumunan, tidak menonjolkan diri. Sekalipun ada orang yang lewat di depannya, dia tidak akan menoleh sedikitpun. Kakak senior Li Yu, kultivasi orang itu tampaknya berada di alam sembilan surga. Mengapa kamu tidak mencarinya? Kin Feiyang memutar matanya dan berkata dengan suara rendah. Li Yu tertegun dan menoleh. Dia mengangkat alisnya dan berteriak, Kamu, kamu, kamu. Hem. Ada lebih dari seribu orang yang tersisa di kam, tingkat kultivasi mereka berkisar dari Transcendent hingga Dewa Ilahi. Mendengar teriakan Li Yu, mereka segera menoleh. Pria parubaya berpakaian hitam itu juga menatap Li Yu. Itu kamu. Li Yu menatap pria parubaya berpakaian hitam itu. Aku. Pria parubaya itu tertegun dan bertanya dengan curiga, Bagaimana dengan saya? Semua orang di alam sembilan surga telah pergi mencarinya. Mengapa kamu tidak pergi? Dan tingkat kultifasimu tampaknya berada di puncak alam sembilan surga. Apakah Anda ingin duduk santai dan menikmati hasil kerja orang lain? Li Yu berkata dengan marah. Lalu mengapa kamu tidak pergi? Pria parubaya berpakaian hitam itu berkata dengan tidak senang. Omong kosong. Tidakkah kau lihat bahwa aku sedang melindungi adik Li? Saudara muda Li adalah murid dari Master Aula Besar. Bagaimana mungkin orang sepertimu bisa dibandingkan dengannya? Pergi sekarang atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Li Yu berteriak dengan ekspresi tegas. Pria parubaya berpakaian hitam itu mengerutkan kening dan tampak sedikit tidak senang. Namun, Qin Fei yang merasa sangat nyaman. Karena dia dapat membayangkan betapa marahnya pria parubaya berpakaian hitam itu saat ini. Dia jelas merupakan seorang ahli yang memiliki kekuatan super, tetapi dia dimarahi tanpa ampun oleh seorang murid istana Dewanaga. Kamu tidak mendengarnya. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga. Li Yu berkata dengan marah. Oke oke oke. Aku akan pergi, aku akan pergi. Pria parubaya berpakaian hitam itu menganggup dan berbalik untuk pergi dengan ngeri. Ini keterlaluan. Li Yu mendengu selalu menoleh ke arah Qin Fei Yang dan berkata, Adik Li, ku dengar kau sangat dekat dengan Yesue R. Kamu sue? Eh. Qin Fei Yang tercengang. Jangan pura-pura bodoh. Kamu tinggal bersama Yesue R, apakah kamu tidak mengenalnya? Kata Li Yu. Tinggal bersama. Qin Fei Yang tertegun dan berkata sambil tersenyum masam, Kakak senior Li, jangan bicara omong kosong. Jika guru mendengarnya, dia akan mengulitiku hidup-hidup. Li Yu tersenyum dan berkata, Bukankah normal bagi seorang pria untuk mencintai seorang wanita? Itu salah paham. Yesue R tinggal di sebelah rumahku. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Apakah itu semuanya? Tapi kenapa aku mendengar kalian sepertinya? Li Yu tersenyum ambigu. Benar-benar. Yesue R adalah cucu guru, aku dan dia. Bukankah itu mengacaukan senioritas? Lagi pula, aku tidak tertarik padanya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Li Yu mendengar ini dan bertanya sambil tersenyum, lalu wanita seperti apa yang kamu minati? Ini Qin Fei Yang tidak tahu bagaimana menjawabnya sejenak. Li Yu tersipu dan bertanya, Lalu apa pendapatmu tentangku? Ini Anda. Saya. Qin Fei Yang tidak menyangka Li Yu akan tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu. Apakah dia mencoba merayunya dengan terang-terangan? Wanita ini sungguh menakutkan. Mengapa kamu tidak menceritakannya padaku? Li Yu menatap Qin Fei Yang dengan mata menggoda. Maknanya cukup jelas. Jika Qin Fei Yang bersedia, dia bisa mendapatkannya sekarang. Tapi Qin Fei Yang sangat jelas. Li Yu melakukan ini bukan karena dia menyukainya, tetapi karena identitas dan statusnya. Identitas murid dari kepala olamaster Pulau Naga Ilahi didambakan oleh banyak orang. Di samping itu, Qin Fei Yang sudah memiliki kekasih dan sama sekali tidak tertarik pada wanita lain. Saat itu, Lu Hong, Wang Yu Er, Sangguan Qiu, siapa di antara mereka yang bukan wanita cantik yang tiada taraf. Dan mereka semua membayar mahal untuknya. Terutama Lu Hong dan Wang Yu Er. Baginya, mereka sangat menderita. Meskipun kultivasi mereka tidak sebagus Li Yu, dari segi penampilan, Li Yu sama sekali tidak berada pada level yang sama dengan mereka. Meski begitu, dia tidak bisa memiliki perasaan terhadap Lu Hong dan yang lainnya. Dia selalu memperlakukan mereka sebagai saudara perempuan dan teman, belum lagi Li Yu, yang baru saja dia temui. Lebih-lebih lagi, dia lebih muat dengan wanita seperti Li Yu yang ingin menggunakan tubuh mereka untuk mendapatkan keuntungan. Tentu saja dia tidak tertarik. Adik Li, apakah aku kurang cantik? Namun, Li Yu tidak hanya tidak menyadarinya, tetapi juga memeluk lengan Qin Fei Yang dengan kedua tangannya. Qin Fei Yang bisa merasakan benda, lembut itu. Kakak senior Li. Uhuk-uhuk. Saya merasa bahwa kekuatan jahat akan menggerogoti jiwa saya. Saya harus segera memurnikannya. Qin Fei Yang dengan cepat menemukan alasan untuk mendorong Li Yu, lalu duduk bersila di tanah, menutup matanya dan menghubungi kekuatan jahat. Li Yu tidak bisa menahan perasaan kecewa. Tapi segera, dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Dia sangat percaya diri dengan penampilan dan bentuk tubuhnya. Dia juga berpikir bahwa Qin Fei Yang tidak bisa membiarkan dirinya kehilangan muka. Lagi pula, mereka baru saja bertemu. Dan ada banyak sekali orang yang menonton di sekitarnya. Jika di kemudian hari mereka punya kesempatan untuk menyendiri, orang tersebut pasti akan kembali ke sifat aslinya. Ria. Mereka semua sama. Siapa yang tidak menyukai ini? Terutama wanita dewasa seperti dia. Memikirkan hal ini, wajah Li Yu menjadi lebih percaya diri. Kemudian dia duduk di sebelah Qin Fei Yang, memejamkan mata dan bermeditasi. Apakah kamu melihat itu? Li Yu ingin berhubungan dengan Li Bu Er. Apakah kamu perlu mengatakan itu? Saya tidak buta. Jika Wang Chuan melihat adegan ini, dia pasti akan meledak marah. Ya. Meskipun Wang Chuan belum mengatakannya, siapapun dengan mata yang jeli dapat melihat bahwa dia tertarik pada Li Yu. Wang Chuan tidak buruk. Dia punya bakat dan kekuatan. Satu-satunya yang disayangkan adalah dia tidak punya identitas seperti Li Bu Er. Orang-orang di sekitar memandang Qin Fei Yang dan Li Yu dan terus berdiskusi secara diam-diam. Waktu berlalu hari demi hari. Qin Fei Yang masih tidak membuka matanya karena dia bisa merasakan bahwa Li Yu sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Tentu saja, dia tidak bisa memberi Li Yu kesempatan. Setengah bulan kemudian, suara mendesing. Sekelompok orang terbang dari pegunungan dengan cara yang megah. Pemimpinnya adalah pria parubaya berpakaian hitam. Di belakangnya ada lima hingga enam ratus orang, setengahnya berada di alam surga ke-9. Sisanya hampir semuanya adalah Dewa Paragon. Tidak buruk. Li Yu membuka matanya, bangkit berdiri, dan menatap pria parubaya berpakaian hitam itu dengan heran. Hanya beruntung, hanya beruntung. Pria parubaya berpakaian hitam itu tersenyum patuh. Li Yu bertanya, apakah kamu sudah menjelaskan situasinya kepada mereka? Ya ya ya. Pria parubaya berpakaian hitam itu mengangguk. Li Yu berkata tanpa ekspresi, kalau begitu pergilah dan murnikan kekuatan jahat di tubuhmu. Oke. Pria parubaya berpakaian hitam itu mengangguk, berjalan ke sudut, dan duduk bersila di tanah. Qin Fei yang juga memandang pria parubaya berpakaian hitam itu dan tidak bisa menahan tawa. Dia adalah orang yang kuat, tetapi dia harus membuat dirinya rendah hati. Kalau orang lain, mereka pasti akan marah besar melihat sikap Li Yu. Sejujurnya, kesabaran orang ini sungguh mengagumkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.